Anak pendekar jilid 26. Tengah berbicara, mereka sudah berada di bawah gunung, langsung terjun ke kancah pertempuran. Pasukan Gerilia dibagi menjadi beberapa barisan yang terdiri dari 50 sampai 100 orang, menerjang kian kemari di tengah pasukan musul laksana ujung tombak yang menembus pertahanan mereka. Walau jumlah musul lebih banyak, tapi pasukan Gerilia berhasil membuat mereka kocar kacir. Di tengah arna pertempuran yang gegap gempita itu, denting senjata disertai pekik sorak dan jeritan meregang jiwa. Mendadak, terdengar sebuah bentakan sekeras guntur menggelegar, padahal gemuruh pertempuran begitu keras, tapi banyak orang mendengar bentakan keras ini dengan jelas. Hoa Tit, seru uti keng, orang itu pasti ayahmu, lekas kemari, ikut aku, dia berada di sana. Berkobar semangat Beng Hoa, dia mengeperak kudanya memburu ke depan. Lekas sekali dia sudah melihat tiga orang penunggang kuda di depan sana sedang bertarung sengit. Orang yang di tengah bersenjata golok, jelas memang ayahnya. Lawan Beng Geo Ancawa adalah Tio Hwe Eseng dan San Tuhing. Kedua orang ini adalah jago cuy posan yang terpercaya, jago kelas tinggi dalam pasukan besar musuh. Dengan satu lawan dua, mereka bertempur sengit dengan Beng Go Ancawa. Uti keng bergelak tawa, katanya, Beng Hengte, coba kau lihat siapa yang datang. Inilah putramu, boleh kalian ayah beranak bertempur secara berdampingan. Meski dua melawan satu, tapi keadaan Tio Hwe Eseng dan San Tuhing boleh dikata semakin payah, kalau tidak mau dikata terdesak di bawah angin. Kini melihat Beng Hoa memburu datang, karuan terkejut dan jari mereka. Kala itu yang unggul berkobar semangat tempurnya, pihak yang terdesak justru semakin kalut dan takut, sudah tentu San Tuhing dan Tio Hwe Eseng tidak kuat menghadapi rangsakan golokilat Beng Go Ancawa. Di tengah bentakan Beng Go Ancawa, dengan jurus Teng Li Ciong Ching, dia menghindari tusukan Tio Hwe Eseng, sementara goloknya terayun membacok San Tuhing. San Tuhing adalah jago silat kera yang paling kosen. Gerak-geriknya enteng dan lincah, ginkangnya boleh diandalkan. Tapi bertempur di punggung kuda justru bukan kemahirannya. Senjata yang dia pegang adalah sebatang tombak ular, panjang setombak lebih, senjata untuk menyerang jarak jauh, untuk bertempur jarak dekat jelas tidak leluasa. Mendadak Beng Go Ancawa mendesak maju ke depannya, di tengah hardikan yang memekakan telinga, golokilatnya sudah membacok tiba krak tombak ularnya patah jadi dua, untung dengan ketangkasan tubuhnya dia bersalto balik laksana kera di tengah sambaran sinar golok, dia sempat menyelamatkan diri. Sigap sekali Beng Go Ancawa sudah menarik tali kendali untuk membalikan kudanya, begitu membalik goloknya membacok. Buru-buru Tio Hwe Eseng mengeperak kuda melarikan diri, meski cepat gak menyingkir, baju pelindung tubuh yang terbuat dari baja terbelah oleh bacokan golok di Beng Go Ancawa, hampir saja tulang pundaknya terbacok patah. Saat itulah Beng Hoa memburu tiba, segera Beng Go Ancawa melintangkan golok berduduk tegak di punggung kuda, serunya bergelak tawa, Ho Aji, sudah kau saksikan, ayahmu belum tua bukan? Ayah beranak bergabung, bersama Utikeng mereka pimpin 300 pasukan berkuda langsung menyerbu ke markas besar musuh. Tampak markas musuh mulai terbuka, panji besar yang di tengahnya bersulam huruf Cui berkibar di tengah pasukan, tampak Wituping. Yap kokui, lo tingci masing-masing memimpin pasukan menerjang keluar, sudah 12 jam mereka pulas, kadar obat bius di tubuh mereka sudah hilang maka mereka sudah siuman dan segar kembali. Tapi bayangan Cui posan tetap tidak kelihatan. Beng Go Ancaw, bentak Wituping, besar amatnya limu, berani kau menyerbu dan melawan pasukan kerajaan. Berapa banyak orang yang kalian kerahkan, buktikan saja kalau tidak seluruhnya kami tumpas habis. Boleh buktikan, jengek di Beng Go Ancaw, kalau berani majulah dan lawan aku berdual. Wituping tertawa besar, serunya, seorang jenderal mengadu kepintaran dan strategi bukan adu otot, sekarang kalian umpama kura-kura dalam tempurung, kenapa aku harus berdual dengan kau. Wituping memimpin pasukan tengah, laksaan kuda berderap. Dengan laju kencang laksana amukan gelombang badai menyerbu datang, ratusan orang yang dipimpin Beng Go Ancaw terkepung di tengah musuh. Beng Go Ancaw dan Utikeng menerjang kian kemari, di sebelah mana orang mereka terdersak, ke situ mereka melabrak musuh, siapa mencegah di abinasa. Tapi jumlah pasukan kerajaan memang teramat banyak, satu kelompok dilabrak kelompok lain segera merubung lagi. Lebih gawat lagi bala bantuan musuh dalam jumlah lebih besar mulai bergerak pula. Dalam keadaan terkepung di tengah lapisan manusia seperti semut, bukan kerja gampang untuk membobol kepungan. Kisengin mengayun tangan menaburkan senjata rahasia, maka terdengarlah jeritan orang banyak, dalam sekejap hampir ratusan tentara musuh telah disambit binasa oleh senjata rahasianya. Kisengin mengeperak kudanya mendekat ke arah suaminya, lalu berteriak, Toako, hayo kita serbu markas musuh, tangkap Cui Po San hidup-hidup. Bagus, sambut Uti Keng, hayolah, lalu dia menerjang ke depan sambil memutar golok melindungi seng istri. Beng Goan Chow tak sempat mencegah niat mereka. Supaya dirinya tidak terlalu menyolok dan menjadi perhatian musuh, Cui Po San sudah bertukar seragam sebagai tentara biasa, saat itu berada di pinggir Witsuping. Melihat Uti Keng suami istri menyerbu datang, kagetnya bukan main, katanya, wah, perempuan itu begitu lihai ternyata yang mencegat Kisengin tadi adalah pasukan pribadinya yang berbaju baja. Pombak, golok dan pedang pun tak dapat melukai mereka. Sebelum habis dia bicara, seorang tentara yang berbaju besi baja tengah berlari dengan sempoyongan dengan kedua tangan mendekap metu yang berdarah, hampir saja menubruk Cui Po San, karuan Cui Po San membentak gusar, hip, keparat, matamu buta. Seorang teman yang memapah tentara yang terluka itu berkata, Laporto A.C., matanya memang buta terbidik senjata rahasia perempuan itu. Ternyata timpukan senjata rahasia Kisengin khusus membidik mata pasukan baju baja ini. Demikian pula tentara yang satu ini, matanya buta tersambit B.W.E.H.A.C.Y.M. Lo Ting Chi berkata, Laporto A.C., perempuan ganas itu adalah istri Uti Keng, dalam kalangan Kangou terkenal dengan julukan Janjiu Kuan Im. Kepandaian silat Cui Po San rendah, namun dia berpandangan tajam, pasukan kuda berlapis baja yang dia banggakan jatuh korban sekian banyaknya hanya oleh jarum-jarum lembut, karuan kaget dan ceri hatinya, pikirnya, malam gelap meski ada sinar api, betapapun tidak seterang siang hari. Pasukan bajaku bertempur di atas kuda, tapi perempuan keparat itu dapat membidik buta meti mereka dengan jarum-jarum kecil lembut, nama julukan Janjiu Kuan Im memang tidak kosong. Witsuping segera mengajukan usul, Bwe Hoa Chiam tidak dapat mencapai jarak jauh, kita tetap mempertahankan barisan serta membidiknya dengan hujan panah. Tentu dia tak bisa mengganas lagi. Betapapun banyak amgi yang dibawa kisengin, karena musuh terlalu banyak, akhirnya habis juga. Terpaksa dia mengembangkan keahliannya sebagai Janjiu Kuan Im dengan menyambut didikan panah musuh serta ditimpuk balik ke arah musuh pula, pasukan kerajaan menjadi jari dan mundur makin jauh. Tapi karena kuat dan berlapis barisan yang diperkuat oleh barisan kuda berlapis baja ini, Uti Keng dan istrinya tak mampu menerjang maju lebih jauh. Sementara Santala dan lain-lain yang berada di belakang mereka juga terjaring dalam kepungan musuh. Di saat keadaan semakin genting, mendadak terdengar bunyi sangka kala dari empat penjuru. Pasukan kerajaan seketika goyah dan porak-poranda. Santala sedang bahu-membahu dengan Beng Hoa melabrak. Musuh, mendadak dia berteriak, Hore, bala bantuan kita sudah datang, Betul juga terdengar gemuruh derap kuda yang tak terhitung jumlahnya, ternyata pahlawan suku Uigior telah menyerbu tiba. Lohai memimpin barisan berkuda langsung menerjang ke markas besar musuh, dalam jarak ratusan langkah dia menarik busur memelidikan panah serpanji besar di dalam markas yang bertuliskan seh atau jenderal di panahnya patah dan ambruk. Pahlawan-pahlawan suku Uigior segera bersorak memuji, paduan suara mereka seperti mengguncang bumi. Sudah tentu pasukan kerajaan semakin patah semangat. Di tengah pertempuran kalut itu, Beng Goan Chau mendengar seseorang tengah berteriak, Kiam Cheng, Kiam Cheng, tergerak hatinya, pikirnya, bukankah Kiam Cheng keponakan Toan Siu Si menyusul dia dengar seseorang berteriak Toan Suteh sudah ditemukan, Suhu, marilah kita pulang saja, sekilas tampak oleh Beng Goan Chau. Orang yang memanggil nama Toan Kiam Cheng adalah seorang paderi asing berkasa merah, yang mengikuti di belakangnya adalah pemuda bermantel bulu. Beng Goan Chau segera berseru, Ho Aji, kemarilah. Pemuda bermantel bulu itu adalah pangeran suku Jiake, yaitu Ulise. Sejak dia diselamatkan dan dibuat sadar oleh Beng Hoa, dia betul-betul sudah bertobat dan menyesal, tidak seperti semula gampang ditipu oleh harta dan pangkat. Semula dia berpendirian, gabungan suku minoritas di seluruh Simki yang seumpama telur menumbuk batu bilah menghadapi pasukan besar kerajaan Cheng. Tak nyana belum seluruh gabungan suku bangsa yang ada di Simki yang mengerahkan tentaranya, cukup kerja sama Lohai dengan Beng Goan Chau sudah cukup mengobrak abrik 10 laksa pasukan Cui Posan. Perubahan situasi yang dirastis seperti ini memang belum pernah terbayang dalam benaknya. Kini menyaksikan keadaan Cui Posan seumpama patung tanah liat yang tak mungkin bisa menyeberang sungai, jiwa sendiri sukar dilindungi, karuan hatinya amat gugut dan makin menyesal. Maka, terngiang nasihat Lohai dulu, batinnya, betul, dengan suku Widior kami adalah segolongan, kenapa justru aku menjual jiwa bagi kepentingan kerajaan penjahat tapi kalau harus bertolak belakang secara langsung dia masih belum berani, maka dia berusaha lari secepatnya meninggalkan medan laga ini, selamat pulang ke rumah dan tetap menjadi pangeran di tengah suku bangsanya sendiri. Akan tetapi gurunya, Kabit Ho Atsu, sebelum menemukan Toan Kiam Cheng yang akan diangkat menjadi murid pewarisnya, belum mau pulang. Cepat sekali Beng Ho A ayah beranak sudah menyerbu datang. Beng Go An Chau membentak, ingin aku buktikan betapa tinggi kepandayanmu. Lihat gelok dengan kera yang sama waktu dia menempur. Beng Ho A, Kabit Ho Atsu mengerahkan tenaga di tongkatnya, dengan daya hisap hendak menuntun gerakan golok lawan. Di luar taunya bahwa golok kilat Beng Go An Chau bergerak lebih cepat dari sambaran kilat, di tengah kilatan sinar berkelebat mendadak berubah di tengah jalan, golok membelah dari arah yang tak terduga sebelumnya. Tapi kepandayan Kabit Ho Atsu memang cukup lihai juga sigap, sigap sekali dia melintangkan tongkat menangkis golok pusaka lawan, namun daya hisap jelas tak mampu digunakan lagi, terpaksa dia harus melawan dengan adu kekuatan. Terang kembang api berpijar, telapak tangan Kabit Ho Atsu kesemutan, terkejutnya bukan main. Entah dari mana datang jago-jago kosin sebanyak ini, satu lebih unggul dari yang lain. Bila Beng Ho Abocah itu ikut mengeroyok, mungkin menyingkir dari sini pun aku tidak mampu lagi, karena jari dia tidak ingin bertempur lebih lama, segera dia mengeperak kuda terus lari. Saat mana kebetulan Beng Ho A mencegat di depan Ulisei. Dengan muka pucat Ulisei berkata, Beng To Ako, aku menyesal kenapa tidak mendengar nasihatmu, kini tiada muka aku mohon ampun kepadamu, mau bunuh atau akan disembelih boleh terserah kepadamu. Lekas Beng Ho A berkata, kenapa kau berkata demikian, bukankah kau ingin pulang Ulisei melengak, sahutnya, ya. Syukurlah, berarti kau sudah kembali ke jalan lurus, kenapa aku harus mempersulit dirimu. Lekaslah kau pulang saja. Saking Girang Ulisei mencucurkan air mata, katanya, Beng To Ako, aku, aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu, apakah kau memerlukan tenaga dan bantuanku? Tergerak hati Beng Ho A, katanya, aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu, tentang Toan Sutemu itu, sejak kami pergi kemarin, apakah dia tidak pemah muncul? Ya, tak pemah aku melihatnya, bagaimana dengan istri jenderal musuh? Juga lenyap bersama dia sampai sekarang belum juga ditemukan jejaknya. Tengah bicara, Uti Keng dan istrinya telah menerjang tiba. Uti Keng keheranan, tanyanya Ho A Tid, siapa yang berbicara dengan kau ini? Seorang kawan yang sudah insyaf akan kekeliruannya, mana paderi asing itu? Susah Beng Ho A memberi penjelasan. Beng Go An Chau di sebelah depan, dia menoleh dan berkata, Hwesho ini mengaku sebagai guru Toan Kiam Cheng. Seketika Uti Keng mendelik gusar dan mengeperak kudanya memburu maju, Golok pun terayun. Golok kilat Uti Keng terhitung nomor, dua di bawah Beng Go An Chau, tapi tenaga dalamnya lebih tinggi dari Beng Go An Chau. Tadi Beng Go An Chau menggunakan siantian Tsu Ho A, ilmu golok kilat menyambar, yang lincah mematahkan kungfu Kabit Ho A Tsu dari Tian Tiok yang khusus untuk mengalahkan kekerasan dengan tenaga lunak, sebaliknya Uti Keng merangsak dengan tenaga keras. Dalam sekejap, beruntun Uti Keng membacok tujuh kali, lengan kanan Kabit Ho A Tsu terasa linu dan kesemutan, hampir saja tongkatnya tak kuat dipegang lagi. Tapi Golok Pusaka Uti Keng juga tidak mampu membacok putus tongkat orang, hatinya heran dan kagum. Beng Ho A Tsu Paderi Asing ini meski galak tapi bukan musuh utama maka dia berteriak, Hwesyo ini memang guru toan kiam ceng, tapi dia pun suhu pangeran ini. Baiklah, ujar Uti Keng, biar dia pergi. Dia mampu melawan tujuh kali bacokan Goloku, kepandainya memang boleh dipuji. Sementara itu, pasukan kerajaan yang tercecer di berbagai penjuru tengah mundur dan memusatkan diri ke markas besar, tambur peperangan yang ditambuh Yap Kokwi juga makin gencar, makin keras. Barisan tengah yang tetap di dalam markas merupakan kekuatan inti pasukan kerajaan, saat itu bertahan secara kokoh dan tak tertembus. Lohai memimpin pahlawan-pahlawan suku bangsanya menggempur dengan gencar, meski kedudukan musuh agak goyah, tapi mereka tetap tak mampu menggempur masuk. Uti Keng bertanya pada istrinya, apakah kau masih membawa amgi? Ki Seng Rin menjawab, masih ada tiga batang pisau terbang, bagus, coba berikan padaku, ujar Uti Keng. Begitu menerima, tiga batang pisau terbang, tangan lantas terayun, melesatlah tiga larik sinar berkilauan melewat diribuan kepala pasukan musuh meluncur ke tengah barisan. Yap Kokwi sedang bernafsu menambuh tambur menambah semangat tempur pasukannya, mendadak dilihatnya tiga larik sinar meluncur ke arahnya, tiga batang pisau terbang membedik dirinya laksana sambaran kilat. Sigap sekali dia menganggukan kepala. Pisau terbang pertama meluncur lewat menyerempet rambut kepalanya, berbareng dia mengangkat palu tambur yang terbuat dari besi, terang palu besi itu patah, namun pisau terbang kedua juga tertangkis jatuh. Tapi pisau terbang ketiga menembus tambur besar itu hingga sobek dan berlubang, karuan tambur perangnya bungkam dan tak bisa ditabuh lagi. Untuk menyelamatkan jiwa Yap Kokwi harus menjatuhkan diri menggelinding jauh ke pinggir. Pasukan yang dipimpin Lohai bersorak-sorai. Lohai berkata senang, bagus sekali, hayo kita serbu ke dalam membekuk cuwi posan. Kebetulan Bengko Ancao tak jauh di pinggirnya, mendadak dia berseru, jangan. Lohai melenggong, katanya, kenapa jangan? Kita hanya boleh menggempur sekali, pasukan harus lekas ditarik mundur, tidak boleh bertempur membabi buta. Lohai mengerut kening, katanya, mumpung kita menang, kenapa tidak mengganyang musuh lebih banyak supaya kemenangan lebih gemilang, kenapa harus menarik mundur pasukan? Bengko Ancao berkata, makan nasi harus sesendok demi sesendok, mana bisa semangkok sekaligus kau telan. Sergapan kita sudah berhasil mengobrak abrik musuh, tujuan sudah tercapai, tak perlu mengadu jiwa dengan musuh. Walau tidak paham strategi perang, namun setelah kepala dingin, berpikir lebih cermat, dia merasa ucapan Bengko Ancao memang benar. Maklum seluruh pahlawan suku Uigior yang dia bawa, ditambah pasukan gerilya pimpinan Bengko Ancao seluruhnya belum genap dua laksa. Dibanding dengan sepuluh laksa pasukan musuh berarti satu banding lima. Markas pasukan kerajaan berdiri sepanjang belasan li. Barisan tengah yang berada di markas pusat di mana cuwi posan bercokol merupakan barisan yang memiliki daya tempur. Paling kuat, bila sekuat tenaga mereka menggempurnya, menurut perhitungan cuwi posan kuat bertahan tiga jam lamanya. Bilahan terang tanah, pasukan kerajaan dari berbagai markas yang lain akan datang, kalau hal ini sampai terjadi, berarti situasi akan berubah 180 derajat. Maka dia berkata, pendapatmu benar. Sepuluh laksa pasukan musuh tak mungkin dihabiskan sekaligus, kita sekarang sudah makan cukup kenyang, biarlah setelah makanan dalam perut kita dicerna baru kita berusaha makan sisa yang lain. Untuk beberapa kejap lagi mereka terus menggempur musuh hingga didesak ke dalam sebuah sudut di lembah gunung, karena menduduki tempat strategis serta dijaga ketat. Lohai lantas memelidikan tiga batang panah bersuara, itulah tanda pasukan harus segera mengundurkan diri. Pasukan Lohai memang berdisiplin tinggi, mereka segera mengundurkan diri, meninggalkan medan pertempuran memasuki daerah pertahanan yang sudah mereka duduki sebelumnya. Lohai menghentikan pasukannya di atas sebuah bukit, mendirikan kemah dan memerintahkan pasukannya beristirahat. Setelah diperiksa yang luka dan yang gugur, termasuk pasukan gerilia, kerugian mereka hanya seribu lebih, tapi kerugian pihak musuh diperkirakan di atas sepuluh ribu. Perang memang harus jatuh korban, walau mereka amat berduka, namun semangat tempur mereka ternyata malah menyala karena mereka memperoleh kemenangan besar. Akan tetapi TAN KHU Seng dan Bohlecu tidak kunjung pulang. Orang banyak tahu TAN KHU Seng memiliki kungfu tinggi, Bohlecu adalah pendekar perempuan, dapat diduga bahwa kedua orang ini tidak akan mengalami musibah, tapi sampai sekarang jejak mereka tidak diketahui, betapapun patut dikhawatirkan. Pengah mereka bingung dan khawatir, seorang taubak dari pasukan gerilia menggusur seorang tawanan, tawanan ini bernama Cuyetun, kepala barisan kepercayaan Cuyeposan. Waktu kita membobol kepungan, TAN KHU Seng Taihiap dengan Bohlihiap berada dalam pasukan kita TAN KHU Seng Taihiap lah yang menawan perwira musuh ini. Lalu di mana TAN Taihiap dan Bohlihiap sekarang tanya uti keng. Taubak itu menjelaskan. Setelah menyerahkan tawanannya kepada kami, beliau bilang hendak membekuk seorang yang lain lagi, lalu meninggalkan barisan kita. Waktu itu dia tidak keburu menjelaskan, hanya minta supaya kalian minta penjelasan kepada tawanan ini. Maka Beng Goan Chow sendiri yang mengepalai sidang. Dengan beringas Cuyetun berkata, aku jatuh mi tangan kalian, mau bunuh atau disemlih boleh segera lakukan. Hanya satu yang membuatku menyesal, belum terlampias dendamku kalau belum menjaga perempuan siluman itu. Beng Goan Chow melenggong, tanyanya, perempuan siluman yang mana? Beng Hoa menjelaskan, perempuan siluman yang dia maksud adalah istri Cuy Poh San yang bemama Han Jian. Hektometer, kalau jenderal kami tidak kemaru para sayu mengawini perempuan Sundal itu, di saat genting malah kami ribut sendiri di dalam lantaran dia, aku yakin kami takkan mudah kalian kalahkan. Sekarang aku hanya mengharapkan KHU Seng mampu membekuk siluman perempuan itu untuk menuntut balas penasaran jenderal kami pula. Beng Goan Chow tertawa, katanya, agaknya kau belum kalah lahir batin, tapi kami juga tidak ingin memaksa kau tunduk lahir batin. Perbuatan jelek apa yang dilakukan perempuan siluman itu, kira bagaimana pula membuat celaka jenderal kalian, kalau kau mau bicara, kami ingin mendengarkan. Dari pengakuan Cuy Itlun baru Beng Hoa dapat memperkirakan peristiwa apa yang terjadi di tengah markas besar pasukan. Kerajaan. Seperti diketahui, Cuy Poh San juga tidak luput terkena obat dius istrinya, karena luakang lemah, terkena racun paling berat pula, walau dia mendapat pertolongan, bersamaan Witsuping dan lain-lain oleh budak kepercayaan Hon Jian, tapi dia bangun paling lambat. Waktu itu Beng Goan Chow sudah memimpin Laskar Gerilia, laksana sebilah badik menghunjam langsung ke tengah jantung mereka. Setelah Cuy Poh San sadar baru, dia tahu asal usul istrinya, ternyata bukan dari keluarga besar bangsawan yang ternama tapi adalah jago kosan ahli racun nomor satu di seluruh jagad. Membayangkan dirinya puluhan tahun seranjang dengan istri yang lihai menggunakan racun, dia bergidik ngeri, setelah sadar baru dia faham kenapa Komandan Gilim Kun yaitu He Lanja dulu begitu simpatik memperkenalkan Hon Jian kepadanya kiranya untuk mematamatai dirinya. Di samping bergidik ngeri, dalam hatinya amat penasaran dan marah, batinnya, aku menjuar jiwa untuk kepentingan kerajaan, berapa tahun aku berperang, ternyata kerajaan tetap mencurigai kesetiaanku, lebih menjengkelkan lagi adalah Hon Jian ternyata minggat bersama Tuan Kiam Cheng. Setelah menyadari liku-liku persoalannya, perasaan Cui Po San amat kalut dan tidak tenteram. Setelah kehilangan seseorang yang selalu menjadi pengawas gerak-geriknya, dia memang merasa lega dan longgar. Tapi sebagai seorang jenderal, Panglima Besar yang memimpin pasukan besar, istrinya Mein Serong dan Minggat dengan pemuda lain, dia amat malu sekali. Makin dipikir Cui Po San makin berang, akhirnya dia memberi perintah kepada kepala barisan pengawal pribadinya yang dipercaya, Cui It Lun, untuk mencari jejak Tuan Kiam Cheng dan Hon Jian, harus diusahakan untuk membekuk kedua orang itu. Cui It Lun amat setia kepada Cui Po San, meski beberapa kali bentrokan telah terjadi dengan pihak musuh, tapi dia tetap menyebar anak buahnya mengadakan penyelidikan. Menjelang terang tanah, usahanya berhasil. Ternyata Hon Jian bersama Tuan Kiam Cheng secara diam-diam telah lari keluar dari markas besar, jejak mereka terlihat oleh seorang petugas jaga yang berada di garis paling depan. Menurut dugaan, mereka melarikan diri ke Gunung Salju di sebelah timur. Maka Cui It Lun memimpin ratusan anak buahnya mengejar, tak nyana di tengah jalan bersuah dengan Tan Kha Useng dan Bohla Chu. Kedua orang ini tahu bahwa dirinya adalah orang kepercayaan Cui Po San, sudah tentu Cui It Lun tidak diberi kesempatan melarikan diri. Demikian pula Cui It Lun juga tahu bahwa kedua orang ini akan menuntut balas kepada Han Jian, maka sebelum Tan Kha Useng bertanya, dia sudah menceritakan rahasia Han Jian serta menjelaskan persoalannya. Setelah tahu duduk persoalannya, Beng Go An Chau menghela nafas lega, katanya dengan tertawa, sesuai dugaan, mereka memang menyelusuri jejak perempuan siluman itu. Kalau perempuan siluman itu tidak di tengah pasukan besar, meski dia ahli racun nomor satu, mereka masih mampu mengalahkan dia, kita tak usah mengkhawatirkan mereka. Lohai berkata, walau demikian, berada di pegunungan salju paling gampang tersesat, kurasa bukan soal gampang menemukan jejak dua orang di hutan pegunungan salju. Maka aku usul, kita harus mengutus beberapa orang menyusulnya ke sana. Sudah tentu, tapi soal ini nanti harus kita rundingkan, ujar Beng Go An Chau. Betul, sekarang kita bereskan dulu keparat ini, seru Lohai. Cuyet Lun yakin dirinya pasti mati, maka dia tetap membusungkan dada. Beng Go An Chau berkata sambil tersenyum, konon kau adalah ahli panah di antara pasukan kerajaan, terhitung seorang laki-laki sejati, tak heran kalau kau merasa penasaran, agaknya Beng Go An Chau tahu kejadian Cuyet Lun bertanding panah dengan Santala, tapi mendengar orang memuji dirinya sebagai ahli panah, seketika merah jengah selembar mukanya. Tapi dia belum mau mengaku kalah, katanya, Beng Tai Hiap, tak usah kau menyindir aku. Memang dalam hal men panah aku bukan tandingan Santala, apalagi dibanding Lohai Kelo. Tapi berperang bukan hanya mengandal kekuatan tenaga dan kungfu yang tinggi. Beng Go An Chau Manggut, katanya, betul, aku setuju pendapatmu, perang harus mengerahkan banyak orang. Agaknya kau berpendapat bahwa pahlawan-pahlawan kami tetap bukan tandingan kalian yang banyak itu. Pahlawan kalian memang pemberani, juga pandai berperang, tapi kami tak mau mengaku kalah begitu saja. Kenapa? Pasukan kami ada 100 ribu, merupakan tentara yang terlatih baik. Kalau kedua pihak berhadapan dan bertempurku rasa pihak kami takkan mudah dikalahkan. Beng Go An Chau bergelak tawa, katanya, berperang mengutamakan menang dengan care yang aneh, care apapun boleh asal dapat mengalahkan musuh, mana ada berperang seperti bertanding silat, pakai aturan segala. Kurasa Chui Po San cukup pahli berperang, kau adalah kepala barisan kepercayaannya, kenapa bicara seperti anak kecil yang tidak tahu apa arti sesungguhnya dari perang itu. Chui Telun mendebat, jikalau Panglima kami tidak terbius oleh perempuan Sundal itu, sergapan kalian kurasa takkan berhasil segampang itu. Beng Go An Chau menggelengkan kepala, katanya kalem, kau keliru, kejadian di luar dugaan bukan kunci utama, apakah berperang itu akan kalah atau menang, apa kau ingin tahu kenapa kalian kalah? Baiklah, ingin aku mendengar pendapatmu, ujar Chui Telun. Dia tidak mengira bahwa Beng Go An Chau mengajaknya bicara dan memancing pendapatnya, maka sikapnya terhadap Beng Go An Chau menjadi agak sungkan. Kenapa kalian kalah berperang demikian Beng Go An Chau mulai bicara? Faktor yang terpenting adalah, kalian berperang tanpa mendapat dukungan rakyat. Kalian berperang untuk kerajaan penjajah, untuk kepentingan bangsa lain, bukan demi kepentingan rakyat. Coba kau pikir, kalian menyerang jauh ke Sintiang ini, pernahkah dan berapa banyak rakyat sepanjang perjalanan yang mau membantu secara sukarela? Chui Telun menunduk diam. Beng Go An Chau melanjutkan, tentara kalian sembilan di antara sepuluh orang adalah bangsa Han kita, betul tidak? Ya, betul, sahut Chui Telun. Oleh karena itu dalam perang ini kalian tidak mendapat dukungan rakyat, perang ini juga tidak berkenan di hati pasukan kalian sendiri. Itu berarti tentara kalian juga tidak akan berperang secara sukarela, berperang dengan tekat untuk menang. Kerajaan Cheng menduduki tanah bangsa Han kita, menindas dan memeras rakyat bangsa Han, sekarang kalian digiring ke Sintiang, ke daerah yang jauh dari kampung halaman untuk menjual jiwa, jikalau kau hanya seorang tentara biasa, coba jawab apa kau mau berperang? Chui Telun berpikir, sejak pasukan mereka bergerak hingga memasuki wilayah Sinti yang tidak sedikit anak buahnya yang mengeluh penasaran, maka dia tidak menyangka apa yang diuraikan Beng Go An Chau, karena semua itu adalah kenyataan. Beng Go An Chau meneruskan, memang tidak sedikit orang-orang seperti dirimu di antara pasukan itu, berjuang dan berperang untuk kepentingan Raja Penjajah. Tapi dibanding mereka yang tidak mau berperang, jumlah orang-orang seperti dirimu teramat kecil. Dan aku yakin lambat laun kesan orang-orang yang tidak seberapa jumlahnya ini akan berubah. Hehehe, umpama ada sepuluh perwira, ada satu seperti dirimu, paling banyak jumlahnya hanya selaksa saja. Oleh karena itu kalau kau berpendapat jumlah besar merupakan penentu kalah dan menang, perhitunganmu hanya di atas kertas belaka. Sampai di sini Beng Go An Chau diam, dengan tajam dia menatap Chui Telun, katanya perlahan, boleh kau pikir dengan seksama, sebagai bangsa Han, kau berperang dan menjual jiwa untuk Raja Penjajah, apa setimpal pengorbananmu? Chui Telun menunduk, cukup lama kemudian dia baru berkata, semula aku hanya tahu makan gaji junjungan, walau dia masih berusaha memperlihatkan dirinya sebagai laki-laki pemberani, namun nada suaranya sudah tidak segarang tadi. Jangan kata hanya kau, umpama Chui Po San Yang Reji Yang Mati Matian, setia kepada Raja Junjungannya, aku yakin Raja Lalim itu tetap takkan menganggapnya sebagai orang yang dapat dipercaya. Tapi aku yakin sekarang kau belum mau percaya ucapanku ini, aku juga tidak akan memaksa kau percaya, sekarang apa keinginanmu, boleh kau berterus terang. Chui Telun tertawa getir, katanya, Beng Tai Hiap, jangan kau menggoda dan mempermainkan aku. Aku sudah menjadi tawanan kalian, kau bunuh atau siksa, jelas aku takkan bisa melawan lagi. Beng Go Ancao bergelak tawa, katanya, baiklah, aku akan melepaskan dirimu, kau boleh pulang ke tengah pasukanmu. Chui Telun berjingkrak, sekian lama dia terlongong seperti tidak percaya pendengaran telinganya, katanya tergagap, Beng Tai Hiap, kau, apa betul demikian? Apa yang kami ucapkan selamanya boleh dipercaya, ujar Beng Go Ancao tertawa. Chui Telun masih curiga, tanyanya, kau membebaskan aku bukankah kau belum menyerah? Kau boleh pulang, kalau kau senang, boleh kau pimpin lagi pasukanmu berperang dengan kami, lalu Beng Go Ancao menyuruh orang menuntun seekor kuda dan diserahkan kepadanya. Chui Telun terdiam, mimiknya lucu, seperti orang pikun, bibirnya bergerak seperti ingin bicara tapi suaranya tidak keluar, tapi akhirnya dia melompat ke punggung kuda lalu mengeperaknya pergi. Beng Tai Hiap, seru Santala, orang menjual jiwanya untuk Raja Penjajah, kenapa kau melepasnya pulang? Aku ingin dah menyerah lahir batin, ujar Beng Go Ancao tertawa. Membunuh dia seorang apa gunanya? Kalau melepas dia pulang, umpama dia masih mengangkat senjata berperang dengan kita, tapi orang yang lain akan patah semangat, manfaatnya jelas jauh lebih besar. Betul, selalu hai. Pernah aku mendengar cerita bangsa Han kalian. Tujuh kali Cukatli yang pernah melepas Beng Hek, tujuh kali menangkapnya pula, ternyata setelah dilepas lagi Beng Hek tidak mau pergi, dia menyerah lahir batin. Kali ini kita hanya melepasnya sekali, bukan apa-apa dibandingkan kejadian zaman dulu. Soal ini tak perlu kita perbincangkan lagi, mari kita rundingkan care bagaimana kita harus membantu guru Beng Xiao Hiap. Beng Ho A berkata, biar aku menyusulnya bersama Biki, kepandainya tinggi, punya pengalaman di gunung bersalju, apalagi sebagai murid tan kah ha useng, adalah wajib kalau membantu atau menyambut gurunya. Lohai berkata, Beng Xiao Hiap, memang tepat kalau kau dan nona Kim yang menyusul ke sana. Tapi kalian ayah dan anak baru saja berkumpul, belum banyak bicara harus berpisah lagi, rasanya kurang masuk akal. Tujuan kami tidak jauh, paling lama tiga hari juga sudah pulang, demikian kata Beng Ho A. Baiklah, timbrung Song Teng Xiao, ada omongan apa yang inginkah sampaikan kepada ayahmu, lekas kau katakan. Persoalan memang banyak, Beng Ho A menjadi bingung, soal mana yang harus dia bicarakan lebih dulu. Terpaksa dia ceritakan dulu persoalan yang paling diperhatikan ayahnya, katanya, aku sudah bertemu dengan adik, adik baik-baik saja. Demikian pula Paman Kim. Beng Ho An Chau tertawa, katanya, persoalanmu aku sudah tahu. Dari cerita KWIHW Etio, aku tahu Kim Tai Hiap sudah setuju memungut kau bocah bodoh ini sebagai calon menantunya, aku amat gembira. Saking malu Kim Biki menundukkan kepala. Beng Ho A seperti ingat sesuatu, katanya oh, ya Paman Tio kemana? Bukankah dia datang bersama kalian? Kemarin dia datang secara tergesa-gesa. Setelah menyampaikan berita, segera berlalu. Dia bilang harus cepat-cepat menyelesaikan persoalan lain, waktu itu tak sempat dia menjelaskan aku pun tak sempat tanya kepadanya. Setelah Beng Ho A bicara ala kadarnya dengan Seng Ayah, bersama Kim Biki mereka meninggalkan orang banyak, langsung menuju ke gunung salju yang dikatakan Cui Itlun di sebelah timur. Mencari jejak manusia di tengah lautan salju memang bukan kerja gampang. Tengah mereka mengayun langkah, kebetulan datang hembusan angin dingin dari lekuk gunung di sebelah depan. Begitu menghirup angin dingin ini, seketika Kim Biki bersuara heran. Beng Ho A melengak, tanyanya, kenapa kau adik Aki? Coba kau cium, di tengah hembusan angin seperti mengandung bau harum. Tapi jelas bukan bau kembang. Betul, memang ada bau harum yang aneh, ujar Beng Ho A. Mungkin datang dari tempat jauh yang terbawa oleh angin, harumnya susah dirasakan, di saat mereka bicara, bau harum sudah lenyap terbawa angin. Di atas gunung salju memang ada kembang liar yang tahan hawa dingin, tapi kembang liar di gunung salju biasanya berwarna indah tanpa bau, umpama berbau wangi juga takkan bertahan selama ini. Ya bau tadi mirip obat dius perempuan siluman itu, tapi rasanya seperti tercampur dengan ribau wangi lainnya. Bait harum itu pasti adalah dupa bilus perempuan siluman itu. To'ako, syukurlah kita tak usah membuang banyak tenaga, ikuti saja arah datangnya bau harum itu, pasti dapat menemukan jejak perempuan siluman itu. Beng Ho A. Manggut, katanya, betul, kita harus bersiaga sebelumnya, lalu dia mengeluarkan bil klingtan, dibagi dua, masing-masing mengulung setengah putir. Maju lagi beberapa ratus langkah, bau harum yang terbawa angin terasa lebih tebal. Beng Ho A. menghentikan langkah lalu berkata perlahan, di depan seperti ada percakapan orang, mari kita dengarkan dengan seksama. Mereka mendekam di tanah, lalu pasang telinga, terdengar seorang yang sudah dikenal suaranya sedang berkata, supek tak usah khawatir, aku adalah sutitmu, masa aku berani mencelakai kau orang tua? Mendengar suara ini, hampir saja Beng Ho A. berjingkrak girang, untung Kim Be Ki menekannya, katanya, apakah Toan Kiam Cheng? Betul, memang dia. Mendengar suaranya, dia seperti sudah meninggalkan perempuan siluman itu. Orang yang berbicara dengan dia adalah supeknya, jelas supeknya ini bermusuhan dengan Hon Jian. Betul, terhadap Toan Kiam Cheng aku tidak percaya, coba kita dengarkan lagi. Kini mereka mendengar orang yang dipanggil supek oleh Toan Kiam Cheng, berbicara dengan perlahan, nada dan logatnya aneh seperti bukan orang Hon. Beng Ho A. berpikir, supek Toan Kiam Cheng ini mungkin adalah suhengkabit Ho Atsu, paderi dari Tian Tiok itu. Bukan aku tidak percaya kepada kau, tapi perempuan siluman itu amat sayang kepadamu, apakah kau tega meninggalkan dia? Kira bagaimana kau akan membebaskan dirimu dari cengkeramannya? Lekas Toan Kiam Cheng menjelaskan, supek, jangan kau banyak bicara, perempuan siluman itu kan hanya ingin memperalat diriku, mana mungkin aku membantu dia mencelakai kau malah? Ketika tadi dia tidak siaga diam-diam aku lari kemari. supek, aku pun berhasil mencuri obat pemunahnya. Oh, obat pemunah apa tanya logat ganjil itu? Obat penawar dupabius perempuan siluman itu. Aku tahu luekang supek amat tangguh, tidak takut keracunan, tapi dengan obat penawar ini kau tak usah repot mengerahkan tenaga. Supek, bilakah sudah menelannya, kita bisa menerjang masuk bersama mebekuk perempuan siluman itu, kita tak perlu khawatir dia berbuat licik. Diam-diam Beng Hoa merasa senang, batinnya, supeknya itu belum tentu orang baik, betapapun lebih baik dibanding perempuan siluman itu. Peduli lantaran apa dia bermusuhan dengan perempuan siluman itu, langkah Toan Kiam Cheng menandakan dia sudah bertobat. Tak nyana belum habis dia membatin mendadak terdengar orang itu menggerung murka, bentaknya, bagus ya, kau bocah keparat ini berhati kejam, berani kau membantu perempuan siluman itu mencelakai aku. Hektometer, sayang muslihat kalian terlalu pagi untuk mencelakai aku, umpama aku tak mampu mengganyang perempuan siluman itu, tapi masih cukup mampu mengganyang kau keparat ini. Lebih dulu orang itu sudah terbius oleh dupa beracun Honjian, namun karena luekangnya tinggi, di waktu Toan Kiam Cheng datang menemuinya, dia sedang semadi mengusir racun keluar dari badannya. Setelah dia ditipu oleh Toan Kiam Cheng dan menelan apa yang dinamakan obat penawar, lalu semadi mengerahkan hawa murni tiga putaran, seketika dia rasakan perutnya sakit bukan main, seperti ususnya di pelintir, baru dia sadar apa yang dinamakan obat penawar oleh Toan Kiam Cheng sebetulnya adalah racun. Yang digunakan Toan Kiam Cheng adalah sejenis racun yang paling lihai dari Honjian, untuk orang biasa, begitu bibir menyentuh racun jiwa lantas melayang, apalagi setelah menelan racun orang ini mengerahkan hawa mumi dengan maksud supaya khasiat obat lekas menjalar ke tubuh. Maka Toan Kiam Cheng mengira orang ini pasti mampus seketika, tak terduga mendadak dia menggerung murka sambil melompat menubruk, telapak tangannya yang sebesar kipas hampir saja mencengkeram mukanya. Toan Kiam Cheng kaget bukan kepalang, lekas dia berlari menjauh sambil menjerit minta tolong. Mendengar jeritannya ini Beng Hoa amat kaget, tanpa pikir segera dia lari ke sana. Jeritan minta tolong Toan Kiam Cheng dilakukan secara spontan karena jiwanya terancam, padahal dia tahu Honjian sudah tidak mungkin menolong jiwanya, juga tidak terpikir olehnya bahwa ada orang lain yang bakal menolong jiwanya. Kini mendadak melihat Beng Hoa muncul, terkejut dan girangnya seperti orang yang tercebur ke air dan hampir mati tenggelam mendadak menangkap sebatang jerami, lekas dia berteriak, Beng Toa ko, tolong kau pandang muka pamanku, lekas tolong jiwaku. Waktu Beng Hoa mengangkat kepala, tampak supek. Toan Kiam Cheng dari negeri Tiantiok ini ternyata bertubuh kurus, paderi asing yang berkulit hitam berhidung mengkok. Saat itu dia sedang mengejar ke atas gunung, jelas sebentar lagi Toan Kiam Cheng akan didesaknya jatuh ke jurang. Dalam detik yang berbahaya ini sudah tentu Beng Hoa tidak sempat berpikir, jiwa Toan Kiam Cheng jelas harus segera dia tolong. Laksana burung elang menerobos hutan, Beng Hoa melambung ke udara meluncur melampaui paderi asing itu. Seret pedangnya bergerak ke belakang dengan tusukan berbahaya. Walau tujuannya menolong jiwa Toan Kiam Cheng, namun Beng Hoa tidak bermaksud membunuh paderi asing ini, jurus pedang yang dia gunakan adalah pedang kilat menotok jalan darah. Secepat kilat menyambar dia mengincar tujuh hiato di tubuh orang. Taknyana lukang paderi Tiantiok ini memang luar biasa, dengan sepasang telapak tangan dia maju hendak menangkap. Batang pedang, kedua telapak tangannya bergerak seperti permainan gelang, didorong ke kanan di pelintir ke kiri, serangan pedang Beng Hoa ternyata disampuk minggir seluruhnya. Melihat Beng Hoa hanya bergoyang sedikit dan tidak terjungkal roboh oleh getaran tenaga dalamnya, paderi asing ini juga heran dan kaget, bentaknya, anak muda yang tidak tahu diuntung, kau sudah tahu kelihayan hudia bukan? Lekas menyingkir, kalau bandel biar kuganyang kau sekalian. Siancai, Siancai, Beng Hoa bersabda, seorang beribadat sepantasnya mengutamakan cinta kasih dan bijaksana. Mohon trai susuka mengampuni temanku ini, kita bicarakan persoalan ini. Mendadak paderi kurus itu berjingkrak murka, bentaknya sekeras guntur, kau ajak aku bicara bijaksana, lalu kepada siapa aku harus bicara tentang cinta kasih? Kau bocah keparat tidak bisa membedakan baik buruk, biar ku bunuh kau lebih dulu, mulut bicara, kedua telapak tangannya beruntun melontarkan tiga jurus serangan. Gerak kedua telapak tangannya ternyata menimbulkan dua jenis tenaga yang berbeda. Jenis pertama lunak menuntun kekuatan lawan, jenis yang lain justru tenaga keras yang menindih berat ke arah lawan, dua jenis tenaga yang berlawanan. Karena terbelenggu oleh dua jenis tenaga yang berlawanan, Beng Hoa laksana sebuah perau kecil yang terseret ke dalam arus sungai yang berpusar kencang. Untunglah pada detik yang berbahaya itu, Kim Biki menyusul tiba. Dengan gabungan permainan pedang mereka, sinar pedang mendadak berkembang, paderi itu kembali berteriak laksana guntur, kini kedua tangannya menggerakkan tenaga keras. Telinga Kim Biki pekak dan mendengung, demikian pula dadanya sesak seperti ditindih benda ribuan kati, tapi pedangnya tetap menusuk ke depan, kerjasama dengan Beng Hoa tetap serasi. Keadaan pada Ritian Tiok ini memang seumpama pelita yang sudah kehabisan minyak, beruntun dia mundur tiga langkah. Kim Biki sendiri juga pusing, kembali dia menusuk dengan pedangnya. Lekas Beng Hoa menariknya, teriaknya, Adik Ki, jangan kau membunuhnya. Lekas Kim Biki menarik pedang, paderi kurus itu melompat mundur beberapa langkah terus jatuh terduduk di atas salju. Lega hati Beng Hoa, perlahan dia lepaskan pegangannya di tangan Kim Biki. Tapi Kim Biki mendadak tersaruk maju hampir roboh malah, untung Beng Hoa lekas memapahnya, kalau tidak tentu terjungkal ke bawah jurang. Beng Hoa kaget, tanyanya, kenapa kau adik Ki? Kim Biki menarik napas, katanya kemudian, sungguh lihai, untunglah aku tidak terluka. Padri itu seperti orang semadi duduk diam tidak berani maju lagi. Ketika itu Toan Kiam Cheng sudah lari keseberang bukit sana, dari kejauhan dia berteriak, perempuan siluman itu berada dalam lubang batu tak jauh di sekitar situ, Beng Heng, setelah kau bunuh Hoa Shou Liar itu, lekas kau bekuk perempuan siluman itu. Supaya dia tidak bergabung dengan keparat itu mencelakai kalian. Padri Tian Tiok itu tetap duduk di atas salju tak bergerak, teriakan. Toan Kiam Cheng dianggap tidak dengar, namun ujung mulutnya menyunggingkan senyum sinis. Melihat Kim Biki tidak terluka, lega hati Beng Hoa, tapi mendengar teriakan Toan Kiam Cheng dia mengerutkan kening. Maju beberapa langkah dengan setulus hati dia berkata kepada padri Tian Tiok itu, Tai Su, temanku itu mencelakai kau, biar aku yang menebus kesalahannya. Aku punya Bik Ling Tan yang dibuat dari Tian San Soat Lian, mungkin berguna untuk menawarkan racun dalam tubuhmu. Belum habis Beng Hoa bicara, mendadak padri asing itu berteriak murka. Suaranya sekeras geledek. Beng Hoa masih kuat. Bertahan, tapi Kim Biki langsung lemas dan terjatuh. Tadi dia tergetar oleh pukulan keras padri asing, tubuhnya hanya terhuyung dan belum jatuh, maka dapat dibayangkan teriakan padri asing kali ini sungguh jauh lebih lihai dari tenaga pukulan yang dia lontarkan tadi. Beng Hoa atau orang mengerahkan Seichu Hang Kang, lekas dia berteriak, Tai Su, kau keracunan, jangan membuang berfiak tenaga. Tak nyana padri asing ini seperti tidak peduli atau tak mau dengar nasihatnya, kembali dia berteriak sekali lagi. Maklum tadi dia sudah tertipu oleh Toan Kiam Cheng, racun dikatakan obat penawar, sudah tentu setelah tertipu sekali mana mau tertipu dua kali. Dia juga tahu racun sudah meresap ke tulang sum-sumnya, meski ada bikling tan, dia tidak percaya jiwanya dapat diselamatkan. Bencinya terhadap Toan Kiam Cheng merasuk tulang, sudah tentu dia pun dendam kepada Beng Hoa, yang mengaku sebagai teman Toan Kiam Cheng. Maka dia mengerahkan sisa kekuatannya, dengan satu harapan semoga sebelum ajal dengan Seichu Hang Kang dia dapat menggetar mampus Beng Hoa. Lekas Kim Biki duduk bersimpuh mengerahkan Lekang untuk menahan getaran Seichu Hang orang. Sayang Iwakangnya sendiri lebih lemah, waktu pada Ritian Tiok mengerahkan Seichu Hang ketiga kalinya, tubuh Kim Biki sudah basah kuyuk oleh keringat. Terdesak oleh keadaan, apa boleh buat, Beng Hoa bersiul nyaring untuk melawan Seichu Hang lawan. Luwakang yang dia yakinkan sesumber dengan luwakang latihan Kim Biki, siulannya amat berguna membantu Kim Biki melawan tekanan luar, maka keadaannya tidak tertekan seperti semula. Yang celaka adalah pada Ritian Tiok itu, begitu BNG Hoa bersiul, teriakannya lantas melemah dan akhirnya berhenti, perlahan tubuhnya roboh menggelinding ke dalam jurang. Jurang itu tak kelihatan dasarnya. Lekas Beng Hoa menghentikan siulannya, waktu dia melongok ke bawah, mega mengembang menutupi pemandangan, paderi asing yang terjerumus ke jurang itu pasti terbanting hancur lebur, mau ditolong juga tak mampu lagi. Tak terasa hatinya menjadi sedih. Kim Biki berkata gemas, To'ako, apakah kau masih membantu To'an Kiam Cheng ke parat itu? Coba lihat, lantaran dia kau mencelakai jiwa orang lain, betapapun paderi asing itu adalah supeknya. Beng Hoa amat sedih, katanya kemudian, aku tak sangka kejadian bisa setragis ini, tapi sekarang dia sudah lari kalau kita kejar juga belum tentu terkejar. Perlu aku peringatkan kepadamu selanjutnya jangan kau menaruh belas kasihan lagi kepadanya, kalau tidakkah sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sekarang paling penting kita bekuk dulu perempuan siluman itu. Mereka kembali ke arah semula, dengan daya cium mereka tidak sukar menemukan arah datangnya bau harum itu, tak lama kemudian mereka menemukan lubang batu. Lubang batu ini terletak di belakang batu raksasa yang bentuknya seperti pintu angin, kalau tidak mencium bau harum itu, bukan kerja gampang untuk menemukan lubang batu ini. Beng Hoa menanggalkan pakaian luarnya, dengan pedang dia menggali beberapa keping salju laiu dibungkus dengan pakaian luarnya. Lubang balu itu sempit, tapi cukup untuk seseorang masuk, Beng Hoa berkata, biar aku masuk dulu, setelah ku bekuk perempuan siluman itu, baru kau menyusul ke dalam. Awas dan hati-hati, waspadat terhadap amginya, pesan Kim Biki. Beng Hoa memegang pedang pusaka, dengan gaya burung seriti menerobos keraida menyusup ke dalam lubang. Sebelum kakinya menyentuh tanah, pedang di tangannya sudah diputar kencang. Di luar dugaan, tiada amgi memberondong ke arahnya, Hang Ji Yan juga tidak menubruk ke arah dirinya. Hang Ji Yan rebah di tanah seperti orang tidur. Tapi baju bagian, pundak kirinya robek seperti tercomot orang sehingga sebagian dadanya yang putih kelihatan. Lekas Beng Hoa melengos, pandangan dia tujukan ke tempat lain. Mulut lubang memang sempit, tapi di dalamnya ternyata lebar. Di dalam terdapat sebuah patung Buddha, di bawah kaki Buddha terdapat tempat perapian untuk membakar dupa, saat itu sisa abunya masih menyala dan hampir padam. Lekas Beng Hoa mencomot segenggam salju, dengan lewekangnya dia mencairkan salju itu sehingga sisa dupa yang masih menyala dalam perapian padam, setelah bau dupa tidak tercium baru dia memanggil Kim Biki masuk. Kim Biki keheranan melihat keadaan di dalam gua ini, katanya, kelihatannya perempuan siluman ini terbokong orang. Selama hidupnya betapa banyak jiwa yang menjadi korban kekejiannya, entah kenapa dia sendiri sekarang jadi korban tangan orang lain. Dia terkena amgi apa tanya Beng Hoa. Sudah kulihat, tapi aku yakin dia tidak mungkin terbunuh oleh dupa wanginya sendiri. Coba kau mendekat dan periksa lebih teliti, tapi harus hati-hati. Dengan sarung pedangnya Kim Biki menyentuh tubuh orang, ternyata orang diam saja tak bergerak seperti orang tidur pulas, maka dengan rasa lega dia berjongkok, setelah diperiksa dia bersuara kaget dan heran. Apa yang kau temukan di tubuhnya tanya Beng Hoa. Kelihatannya dia terkena jarum berbisanya sendiri, sahut Kim Biki. Ternyata untuk menyingkir dari kejaran pada Ritian Tioh itu maka Han Ji yang lari dan masuk ke gua batu ini. Dia menyulut dupa wangi di perapian, di mulut gua juga memendam beberapa batang amgi. Pada Ritian Tioh itu memang terkena perangkapnya, kakinya menginjak sebatang duri beracun. Tapi Iw Chikangnya tangguh, racun duri itu belum dapat menamatkan riwayatnya akan tetapi dia merasa khawatir dan harus menyelamatkan jiwa lebih dulu. Padahal dia pun sedikit mahir menggunakan racun, namun tidak seahli Han Ji-an. Begitu bau harum dupa berbisa itu terwar keluar gua, setelah menciumnya sedikit, dada seketika terasa sesak, semangat ukar berkobar. Dia tahu harum dupa dengan asapnya yang tebal pasti memenuhi seluruh gua, umpama dirinya berlaku hati-hati hingga tidak terperangkap oleh senjata rahasia musuh, bila masuk ke gua juga pasti keracunan. Maka dia menyingkir ke tempat yang membelakangi arah angin, di tempat yang tinggi dia duduk bersimpuh mengerahkan lewekang mengusir racun dalam tubuh sambil mengawasi gerak-gerik Han Ji-an. Dari luar beberapa kali dia mengumandangkan tawa dingin, katanya, boleh buktikan berapa lama kasih luman perempuan ini dapat bersembunyi dalam gua? Sepuluh hari kau sembunyi sepuluh hari juga ku jaga kau di luar gua. Hal ini sudah tentu membuat Han Ji-an gelisah dan ngeri. Dupa harum yang dibawa terbatas, paling lama bisa dibakar sehari semalam, akhirnya pasti habis. Dalam gua ini tiada ransum atau makanan, kalau betul pada ritian tiok ini menunggu sepuluh hari di luar gua, orang tak usah masuk, dia bersama Toan Kiam Cheng akan mati kelaparan lebih dulu. Apalagi dalam sepuluh hari ini, bukan mustahil tanpa hauseng dan boh lecu bisa datang kemari. Bagaimana baiknya? Di saat dia kehabisan akal, Toan Kiam Cheng mengajukan rencananya. Dia akan membantu Han Ji-an membunuh supeknya sendiri. Sudah tentu Toan Kiam Cheng punya perhitungan sendiri, dia mengajukan syarat, yaitu Han Ji-an harus mewariskan Tok Kang Pit-kip kepadanya, mengajarkan juga Kira menggunakan racun. Karena kehabisan akal, apa boleh buat Han Ji-an menerima syaratnya, secara untung-untungan dia mengajarkan Kira. Bagaimana menggunakan racun kepada Toan Kiam Cheng, tapi dia juga berjanji akan menyerahkan Tok Kang Pit-kip itu setelah Toan Kiam Cheng berhasil membunuh padri tian tiok itu. Setelah Toan Kiam Cheng berhasil menjalankan perannya, mendadak dia memukul Han Ji-an hingga pingsan, Am Gi dan Tok Kang Pit-kip serta racun yang dibawah Han Ji-an di akura seluruhnya. Sebelum keluar gua, khawatir Han Ji-an masih hidup dan kelak menuntut balas terhadap dirinya, Kiam Cheng taburkan segenggam BW Hoa Chiam ke tubuhnya. Saat mana setelah diurut dan dipijit oleh Kim Biki, Han Ji-an mulai mengeluh dan siuman, namun keadaannya teramat lemah, pikirannya masih buram. Dia amat benci dan dendam kepada Toan Kiam Cheng, pandangannya masih nanar, Beng Hoa yang berdiri di depannya tampak seperti Toan Kiam Cheng yang dibencinya. Beng Hoa sudah menjelaskan bahwa dirinya bukan Toan Kiam Cheng, tapi dalam pandangan Han Ji-an hanya terbayang wajah Toan Kiam Cheng, dia amat dendam dan tak mau melepas musuh yang mengganti air susu dengan air tuba, ditolong malah berusaha membunuh dirinya. Hampir saja Beng Hoa tercakar oleh kuku jarinya yang panjang, apa boleh buat dia kebaskan lengan baju, padahal keadaan Han Ji-an sudah teramat payah dan parah, hanya rasa dendam dan berang saja yang mempertahankan sedikit kesadarannya, sudah tentu tak kuat dia menahan kebasan lengan baju Beng Hoa, sambil menjerit tubuhnya terguling lalu meronta dan berkelojotan. Maklum setelah terkena jarum sekian banyaknya, pantasnya jiwa sudah melayang sejak tadi, untung sejak muda dia sudah biasa bermain racun, sehingga ketahanan tubuhnya cukup kuat bila terkena racun, maka setelah dia dipukul pingsan oleh Toan Kiam Cheng, dia masih kuat bertahan sekian lama hingga sekarang. Tapi racun jahat kambuhnya lambat, bila kambuh liainya luar biasa. Kini setelah dia sadar dan pikiran jernih, maka rasa sakit sungguh tak tertahankan. Tampak darah sudah meleleh dari tujuh lubang inderanya, tubuhnya terus berguling-guling seperti orang yang sakit ingatan, menjerit, memekik sambil mencakar dan menggaruk tubuh sendiri hingga lecet dan luka. Keadaannya sungguh amat mengerikan. Kim Biki menjadi takut, katanya, Ho Ako, mari kita keluar saja, tak usah menyaksikan keadaannya. Baiklah, kita keluar mencari suhu, ucap Beng Ho A. Mendadak didengarnya siulan panjang bagai tekik naga yang mengalun di udara. Beng Ho A berjingkrak girang, serunya, kedengarannya siulan sem suhu, Memang beberapa kejap kemudian, dia mendengar suara Tan Kha Useng berkata, Ho Aji, tak usah kau mencari aku VKU bersama Bohli Hiap sudah datang. Saat itu merupakan deetik-detik di mana racun dalam tubuhan Jiyan bekerja makin keras, tubuhnya seperti digerogot di ribuan ular, selain sakit juga gatal dan geli, celakannya makin sakit otaknya justru makin jernih, meski penderitaannya cukup parah dia justru tidak pingsan. Melihat penderitaan orang, Boh L. C. Chu tidak tega, dengan ujung serangka pedangnya dia totok dua hiato di dekat ulu hati orang supaya berkurang penderitaannya. Perempuan siluman, pentang lebar matamu, beginilah nasib dan ganjaran perbuatanmu, angkat kepalamu, siapa aku ini demikian bentak Bohli Chu. Hang Jiyan bernapas ngos-ngosan, perlahan dia mengangkat kepala dan berkata serak, Toa Shochia, aku mohon bantuanmu. Bantuan soal apa? Hari ini aku mendapat ganjaran setimpal dari perbuatanku dulu, aku tahu takkan hidup lebih lama lagi. Tapi ganjaran ini tidak pantasku terima dari Toan Kiam Cheng bocah keparat itu, dia merebut segala milikku termasuk Tokeng Pitkip, kelak dia pasti mengganas. Mungkin lebih kejam dari perbuatanku dulu, semoga kalian cepat membekuk dan membunuhnya, matipun aku meram. Ganjaran ini memang setimpal. Tentang Toan Kiam Cheng, kami akan bekerja sesuai pendapat kami, tak usah kau. Tanda petik. Belum habis dia bicara, Hang Jiyan sudah terkulai roboh, jiwanya melayang. Sedetik sebelum ajal, mendengar janji boh lecu hatinya lega dan puas, maka dia mangkat lebih cepat. Bahwa dendam sudah terbalas, di samping merasa senang dan lega, perasaan boh lecu juga sedih dan hambar. Delapan belas tahun dia hidup merana, pahit getir kehidupan sudah kenyang dia rasakan, kalau tiada dua cita-cita itu yang menopang tekat hidupnya, mungkin dia takkan kuat hidup sampai sekarang. Satu di antaranya yaitu menuntut balas kepada Hang Jiyan, pembunuh ayahnya, kini cita-cita yang satu ini sudah terlaksana, namun masa remajanya sudah hanyut terbawa masa, pergi takkan kembak lagi. Sesaat kemudian baru dia berkata rawan, mengingat dia pernah menjadi ibu tiriku, marilah kita kebumikan jenazahnya, mereka menggotong jenazah Hang Jiyan keluar gua, Beng Hoa dan Kim Beki membantu menggali liang lahat. Saat menguruk tanah terakhir ke dalam liang lahat, tak tertahan air matubuh lecu menetes. Hang Jiyan pernah menjadi ibu tirinya dan musuh besarnya. Dahulu hampir saja merusak masa remajanya, ayahnya menjodohkan dirinya dengan holok, jelas hal ini adalah karena dorongan Hang Jiyan. Kalau dia tidak membongkar muslihat Hang Jiyan yang bersekongkol dengan ayah holok, sungguh tak berani dia membayangkan akibatnya. Tapi lantaran kasus pernikahan yang gagal itulah sehingga dia berkenalan dengan Tan Kha Useng, malah sejak mereka berkenalan, nasib mereka seperti sengaja digandeng dan diseret, mereka sama-sama menjadi korban gusip, sementara kasus itu sendiri belum tersingkap, mereka harus berjuang mencuci bersih nama mereka. Walau dalam 18 tahun ini mereka jarang berkumpul, tapi setiap pagi dan malam mereka sama-sama merasakan pujaan hatinya selalu berada di sampingnya. Cita-cita kedua yang menopang dia bertahan hidup adalah dia harus hidup berdampingan bersama Tan Kha Useng sebagai suami istri. Kini dendam kesumat sudah tuntas, habis hujan terbitlah terang, maka cita-cita terakhir bukankah bakal terkabur juga? Air mata masih berlinang, tapi sinar matanya bercahaya, wajahnya pun sudah terang, wajahnya yang pucat tampak bersemu merah. Itulah pertanda rasa lega dan senang. Katanya setelah menghela nafas, 18 tahun sudah lewat, berat juga hidup selama 18 tahun ini. Tanpa sadar Tan Kha Useng juga berkata, betul, syukurlah kehidupan yang menyedihkan sudah lewat. Lecu, masihkah kau ingat waktu terakhir kali kita berpisah dulu, apa yang pernah kau ucapkan waktu itu? Beng Hoa beradu pandang dengan Kim Biki, mereka menekap mulut sambil menyingkir. Pada saat itulah seseorang bergelak tawa sambil berkata, Kiong Hai, Kiong Hi. Agaknya kedatanganku tepat waktunya. Beng Hoa berjingkrak girang, teriaknya, Paman Tio, kau juga datang. Yang datang adalah maling sakti nomor 1 KWIHW Etio. Apa maksud perkataanmu tegur Tan Kha Useng? KWIHW Etio tertawa, katanya, kebetulan masih sempat aku mengucapkan selamat bagi kalian yang kejatuhan rejeki rangkap. Omong kosong, seru Tan Kha Useng, kejatuhan rejeki rangkap apa? Kau dan Bohli Hiap sudah saling tunggu 18 tahun, kini sakit hati sudah terbalas, bukankah ini terhitung rejeki besar? Rejeki kedua sudah tentu tentang hubungan kalian berdua. Kenapa datang-datang kau lantas menggodaku semprot Tan Kha Useng? Laki-laki kawin perempuan menikah adalah kejadian lumrah, peristiwa yang harus dibuat girang dalam setiap hidup manusia. Kalian sudah menderita 18 tahun, kenapa masih malu-malu kucing segala? Baiklah, Tan Heng agaknya kau tidak berani bicara terus terang pada Bohli Hiap, biar aku saja yang mewakilimu. Bukankah kau ingin melamar Bohli Hiap? Bohli Hiap kau tentu menerima lamarannya bukan? Hahaha, kalau kalian sudah tahu sama tahu, aku yang menjadi comblang ini lebih leluasa bekerja. Merah muka Bohli Cu, menunduk tak berani buka suara. Dalam hati Tan Kha Useng bersyukur ada comblang macam KWIHW Etio yang jenaka ini. Tapi di hadapan murid, betapapun dia merasa malu dan kikuk. Supaya orang tidak terlalu melantur lekas Tan Kha Useng berkata, sudah, sudah, lekas katakan persoalan lain yang hendakkah sampaikan kepadaku. Aku mendapat sebuah berita. Cuiposan mengutus tiga jago kosan istana pulang kesujuan untuk minta kiriman perbekalan perang dan ransum. Hari itu aku membakar gudang ransum mereka, walau tidak seluruhnya terbakar habis, tapi sisa ransum yang masih ada hanya cukup sampai akhir bulan ini. Oh, jadi kau ingin minta bantuanku untuk mencegat tiga jago kosan istana itu? Betul, kau memang pintar, sekali tebak kena sasaran. Kau kan tahu, tidak sulit aku mengejar ketiga jago istana itu, tapi kalau dikeroyok tiga jelas aku bukan tandingan mereka. Setelah mengebumikan Honjian, lima orang ini turun gunung. KWIHW Etio bicara lebih lanjut, sudah setengah hari ketiga jago istana itu berangkat, tapi aku tahu jalan tembus yang lebih pendek, dalam tiga sampai lima hari pasti dapat menyusul mereka. Sekarang tak perlu terburu-buru menempuh perjalanan. Aku ingin tahu mengapa nasib Honjian berakhir demikian mengenaskan, tolong ceritakan kepadaku. Beng Hoa yang bercerita tentang kejadian tadi. KWIHW Etio menggelengkan kepala, katanya menghela nafas, siapanya Natoan Kiam Cheng anak keparat itu ternyata lebih lihai lagi, padahal hanya berapa hari dia bergaul dengan perempuan siluman itu, tindak tanduknya ternyata lebih kejam dibanding perempuan siluman itu, lalu dia menyambung, kematian Honjian tidak perlu disayangkan, padri Tiantiok itu adalah supeknya, kungfunya tinggi, tak nyana juga celaka di tangannya. Menurut apa yang ku tahu, padri Tiantiok ini bergelar kasiang, kungfunya memang bersumber dari Lantusi, walau kepandainya belum setaraf dengan Yeutan Hoaatsu yang menjadi Hong Tiang Lantusi, tapi dibanding pada risakti Tiantiok yang lain yaitu si Lo Hoaatsu kira-kira seurat lebih tinggi. Perempuan siluman itu bilang, Tok Cheng Pitkip miliknya sudah direbut oleh Toan Kiam Cheng, demikian Kim Beki menambahkan. Tan KHU Seng menghela nafas, katanya, golok dan pedang bila di tangan kaum pendekar dapat menolong orang, kalau di tangan kawanan rampok untuk membunuh orang, ilmu menggunakan racun bukan tidak boleh dipelajari, tapi tergantung bagaimana dia memanfaatkah kepandainya. KWIHW Etiotta orang masih menyimpan setitik harapan kepada Toan Kiam Cheng, semoga bocah itu kembali ke jalan lurus, maka dia tidak banyak bicara lagi. Sebelum turun gunung, sengaja mereka melewati jurang di mana paderi Tiantiok itu jatuh, cukup lama mereka mencari, anehnya mayat paderi asing itu tidak mereka temukan, demikian pula Toan Kiam Cheng entah sudah kabur kemana. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, mendadak terdengar derap lari kuda yang di bedal kencang. Tan KHU Seng berkata, yang datang dua ekor kuda. Hi, agaknya masih ada seorang lagi yang lari di sebelah depan, derap lari kuda jaraknya masih ada beberapa ali jauhnya. Setelah makin dekat, mereka mendengar seorang yang sudah dikenal suaranya membentak, Tiong Lo Chiam Pue, lari kemana pun kau takkan bisa lolos, marilah ikut pulang saja. Kita kan sudah termasuk orang sendiri, kalau bergebrak kan tidak enak dipandang mata. Mendadak derap kuda berhenti, agaknya dua pengejar itu sudah menyusul buronan yang mereka kejar. Terdengar buronan itu berkata murka, masih bicara hubungan segala. Kalian memaksa aku kembali, bukankah hendak mencabut nyawaku yang sudah tua ini? Seorang lain berkata dingin, kau sudah hidup setua ini, kenapa bertambah bodoh? Siapa suruh kau membawa serigala ke dalam rumah, berbuat salah terhadap panglima kami? Atas perintah jenderal, kami harus membekuk engkau. Kuharap kau ikut kami pulang saja, kalau bentrok memang kurang enak, mungkin kau akan lebih menderita. Beng Hoa bersuara heran, katanya, kedua orang itu adalah Tio Hwe Seng dan San Tuhing. Aneh, kenapa mereka mengejar dan mau menangkap Tiongbok Jong malah? Seperti diketahui, cuwi posan kehilangan istri, tak berhasil mebekuk Toan Kiam Cheng, maka amarah dan penasarannya dia jatuhkan ke Tiongbok Jong, karena pengemis tua inilah yang membawa Toan Kiam Cheng. Saking murka dia memerintahkan menangkap Tiongbok Jong dan menyuruh penggal kepalanya. Syukur Tiongbok Jong sudah mendapat kisikan dari orang lain, sebelum tertangkap, malam itu juga dia melarikan diri, namun dia dicegat pasukan berkuda, badannya terluka di beberapa tempat. Kini dia dikejar oleh Tio Hwe Seng dan San Tuhing, dia tahu betapa tinggi kepandayan kedua orang ini, umpama dirinya belum terluka juga bukan tandingan kedua orang ini. Maka dia mengertak gigi, serunya, jangan terlalu mendesak orang, jelek-jelek aku ini punya nama juga, aku tak sudi mati di tangan anak buah cuwi posan, biarlah aku menghabisi jiwaku sendiri. Tan KHU Seng kaget, katanya, pandanglah muka kedua Su Heng. Nya, lo Tio Lekas kau menolongnya. Sayang sekali, meski KWIHW Etio adalah pelari cepat nomor satu di seluruh dunia tapi tak sempat menolong Tiongbok Jong dari jarak yang begitu jauh. Setelah bilang menghabisi jiwaku sendiri, Tiongbok Jong lantas terjun dari atas ngarai ke dalam jurang. Saat itu kebetulan KWIHW Etio baru tiba di mulut lembah. Syukurlah terjadi peristiwa di luar dugaan, dari bawah jurang mendadak melompat keluar seorang pengemis tua. Tiongbok Jong yakin dirinya pasti terbanting mampus dengan badan remuk, tapi waktu dia membuka mati, ternyata dirinya berada dalam pelukan seorang pengemis tua yang wajahnya masih amat dikenalnya. Pengemis tua ini sedang merebahkan dirinya sambil membungkukan tubuh memeriksa keadaannya, wajah yang welas asih tampak berkeringat, sikapnya tampak gugup dan khawatir, sikapnya seperti seseorang yang mengunjungi familinya yang sakit parah, maka terunjuk betapa besar perhatiannya. Tergetar perasaan Tiongbok Jong, dia masih kenal pengemis tua ini. Dia bukan lain adalah Toa Suhengnya Siow Ihken yang sudah berpisah hampir 40 tahun lamanya. Sungguh mimpi pun tak pernah terbayang olehnya dalam keadaan begini dirinya akan bertemu dengan Sang Toa Suheng, malah Toa Suheng itu pula yang menolong jiwanya. Sesaat ga melongot, baru sekarang dia betul-betul meresapi perasaan sesal kemudian tak berguna. Jiwa memang selamat, Namun bila ada lubang angin ingin rasanya dah menyembunyikan diri. Tio Hwe Eseng dan San Tuhing juga sudah melompat turun dan memburu datang. San Tuhing adalah jago kosen dari Toa Seng Bun, memanjat lereng gunung adalah kemahirannya, maka dia melompat turun lebih dulu. Sute, kata Siow Ihken, kau istirahatlah. Kedua cakar alap-alap. Ini biar aku yang membereskan, dengan langkah enteng dia maju. Mendengar pengemis tua ini memanggil Sute, San Tuhing amat kaget, katanya, kau ini kan Pangcu dari Kaipang atau Siow Tiang lo. Lo siu siow ihken, ujar siow ihken kalem. Kemohon kalian membebaskan suteku. Sejak lama dia bukan murid Kaipang lagi, untuk apa kau melindunginya bentak San Tuhing Gusar. Jelek-jelek dia tetap suteku, aku sudah mendapat izin dari Pangcu untuk menyambutnya pulang, demikian kata Siow Ihken. Bagus, kau boleh membawanya pulang asal kau mampu, San Tuhing bicara dengan ramah, tapi waktu mengucap asal kau mampu perkataannya dipercepat dan keras. Semula dia bicara ramah supaya Siow Ihken tidak siaga karena menyangka dia tidak menarik panjang urusan. Mendadak dia menubruk sambil melayangkan tinjunnya memukul muka tiga kali. Tiga jurus tinjunnya membarangi tiga patah katanya yang terakhir. Tiga jurus serangan tinju ini merupakan jurus dari ilmu kerannya yang lincah dan tangkas, latihannya sudah sempurna, hingga susah dirabah sasaran yang diincar. Dia yakin satu dari tiga serangan tinjunnya pasti dapat memukul roboh Siow Ihken. Tak nyana dua pukulan luput, pukulan ketiga baru dilontarkan seketika dia merasakan pergelangan tangannya kesemutan. Ternyata tinjunnya tertangkap oleh Siow Ihken. Siow Ihken menjengek dingin, kepandayan khusus yang lain pengemis tua ini tidak mahir, tapi kepandayan menangkap pular membekuk anjing adalah cahlianku. Ternyata gaya tangkapannya adalah gerakan menangkap pular yang khusus menangkap leher ular. Pada saat itulah, diam-diam Tio Hwe Seng sudah menyelingap ke belakangnya mendadak dia melompat keluar dari belakang batu terus menusuk punggung orang dengan pedang. Tiong Bok Jong menjadi gugup, bentaknya awas suheng, sergapan belakang. Siow Ihken menggentak lengan melempar tubuh Santu Hing, sigap sekali membalikan tubuh menggenjot ke belakang. Tio Hwe Seng adalah ahli waris Sam J. Kiam, jurus Sam Hoa Kik Ting adalah jurus perguruannya yang paling ganas, satu jurus tiga gerakan, masing-masing menusuk tiga sasaran atas, tengah dan bawah punggung Siow Ihken. Tak nyana genjotan Siow Ihken ternyata amat dasyat. Delap pandim sebelum mengenai tubuh lawan ujung pedangnya sudah terbendung oleh tenaga dasyat hingga serong ke pinggir, tanpa kuasa tubuhnya pun terlempar. Tiong Bok Jong yang menonton di atas tanah sungguh terkejut dan girang, juga menyesal. Tanpa sadar dia berseru memuji, Su Heng, hebat benar pukulan Gun Go Anit Okan, seperti diketahui, Gun Go Anit Okan adalah salah satu ilmu sakti dari Kaipang. Ayah Tiong Bok Jong-ja itu Tiong Tiang Jong-ja yang dahulu menjabat Kaipang Pangcu, semasa hidupnya menggetarkan bulim dengan Gun Go Anit Okan. Sejak meninggalkan Kaipang, selama empat puluh tahun ini, diam-diam Tiong Bok Jong juga memperdalam ilmu yang satu ini. Dia mengira dirinya sudah mewarisi ilmu keluarganya, dalam dunia ini mungkin hanya dirinya saja yang paling mahir dan tinggi kemampuannya. Siapa tahu setelah menyaksikan permainan Seng Su Heng, baru dia menyadari kekerdilan pandangan dan pendapat sendiri, jelas dirinya masih terpaut jauh dibanding kemampuan Su Hengnya tadi. Pada saat itulah, berkumandang derap kuda yang dibegal kencang. Seorang penunggang kuda muncul dari mulut lembah yang lain. Waktu itu Tio Hwe Seng sedang melayang jatuh. Penunggang kuda ini adalah seorang perwira berusia setengah umur, kebetulan dan menyongsong badan Tio Hwe Seng yang melayang ke arahnya serta menyambut tubuhnya. Tapi bukan disambut lalu diturunkan, tapi dia menjotos punggung orang malah. Di tengah udara tubuh Tio Hwe Seng berputar arah, setelah berputar setengah lingkaran, melesat miring ke sana tapi tubuhnya seperti dijinjing orang lalu diturunkan perlahan, waktu kedua kakinya menyentuh tanah sedikit pun dia tidak terluka, tubuh pun berdiri tegak. Ternyata orang itu memukul dengan tenaga memunahkan tenaga, pukulannya dilontarkan dalam arah yang berlawanan, memunahkan pukulan Sio Ih Kian yang dasyat itu. Kungfunya menggunakan tenaga memunahkan tenaga. Dia memang luar biasa, mau tidak mau Sio Ih Kian tercekat hatinya, pikirnya, di dalam pasukan kerajaan ternyata juga ada jago sekosen ini. Santu Hing dan Tio Hwe Seng sama-sama terluka, meski tidak membahayakan jiwa tapi luka mereka tidak ringan. Setelah lolos dari lubang jarum, mereka tidak berani bertempur lagi, seperti berlomba saja mereka naik kuda terus melarikan diri. Perwira yang baru datang melompat turun dari punggung kuda serta maju mendekat. Dengan melirik angkuh dia memandang Sio Ih Kian, katanya, Bagus, biar aku mencoba gun go anit o keng kaipang, apa betul-betul hebat. Biang begitu sepasang tangan beradu, perwira itu hanya tergeliat saja, sebaliknya Sio Ih Kian menyurut mundur tiga langkah baru berdiri tegak. Sio Ih Kian menghala nafas, aku memang sudah lanjut usia, pukulanku tidak sedasyat waktu muda dulu. Sio Ih Kian menyesali dirinya yang sudah lanjut usia, padahal perwira ini juga amat kaget, batinnya, usianya sudah lanjut, aku hanya mampu memunahkan tiga bagian pukulannya saja, kalau pertempuran dilanjutkan belum tentu aku dapat mengalahkan dia. Kung Fu dengan tenaga memunahkan tenaga perwira ini diperoleh dari seorang aneh yang tak diketahui asal-usulnya. Selama hidup dia amat membanggakan kepandayanya ini, dia beranggapan latihannya dalam Kung Fu yang satu ini sudah mencapai taraf tertinggi, sudah sempurna. Tak nyana hari ini bentrok dengan gun go anit o keng yang ikan tubuhnya masih tergeliat, baru dia sadar bahwa ilmu yang diyakinkan sebetulnya belum dapat. Dibanggakan, pandangannya cupat seperti katak dalam tempurung. Pada saat itulah KWIHW Etio dan Tan KHU Seng sudah memburu datang. Tan KHU Seng berteriak, Siolo Ciam Pual, kau sudah membereskan dua cakar alap-alap, yang satu ini serahkan kepadaku, sembari bicara dia meraih sebutir batu sebesar kelereng, dengan dua jarinya dia mencetik batu itu. Dalam jarak seratusan langkah batu itu meluncur dengan desing suaranya yang keras ke arah perwira setengah umur itu. Perwira itu amat kaget, batinnya, siapa orang ini, luwakannya setangguh ini baru kecil itu meluncur laksana meteor terbang, hanya sekejap sudah tiba. Kepandayan perwira ini tinggi, namun dia tak sempat berkelit lagi, untuk menyelamatkan diri terpaksa dia menyambut batu kecil itu. Begitu dia menggerakkan telapak tangan, ilmu menggunakan tenaga memunahkan tenaga sudah dia praktekan, namun lengan kanannya terasa pegal kesemutan, padahal yang dia sambut hanya batu kecil sebesar kelereng. Hebat sekali Tem Chi Sintongmu Tantai Hiap, seru Siolo Iken memuji. Kau ingin membekuk cakar alap-alap ini, biarlah ku serahkan kepadamu. Perwira ini baru tahu orang yang datang adalah Ciyang Bunjin baru Kong Tongpei, pikirnya, Tan K.H.U. Seng memang tidak bernama kosong, jauh lebih tangguh dari pengemis tua ini. Tak heran Helanja pun bukan tandingan muridnya, dia yakin dirinya bukan tandingan Tan K.H.U. Seng, terpaksa dia melarikan diri. Tan K.H.U. Seng ertawa, serunya, mengingat kau mampu menangkap batu jentikanku, kali ini ku biarkan kau pergi. Berempat mereka maju bersama memberi hormat kepada Siow Iken. K.W.I.H.W. Etio bertanya, pengemis tua, bagaimana kau bisa datang begini kebetulan? Agaknya kau sudah tahu mereka akan mencelakai sutemu di sini. Siow Iken tertawa, katanya, memangnya aku dewa, mana mampu meramal kejadian yang akan datang? Bukan kebetulan, tapi berkat berita yang disampaikan Tan K.H.U. Seng ke pihak kami. Tan Heng, bagaimana kau bisa tahu kejadian hari ini? Tanya K.W.I.H.W. Etioheran. Sebelum aku keluar perbatasan, aku titip kabar kepada seorang murid Kaipang, ku beritahu berita tentang sutenya supaya disampaikan kepadanya. Begitu saja, ujartan K.H.U. Seng. K.W.I.H.W. Etio Manggut paham, katanya, betul, kenapa aku lupa? Kaipang punya burung darah untuk mengirim berita. Pengemis tua, mungkin setelah tahu jejak sutemu maka kau menyusul kemari? Betul, setelah aku tahu sute berada di tengah pasukan katusan, aku lantas memburu ke sini. Tapi aku tidak bisa masuk ke markas, terpaksa aku keluyuran di sekitar sini. Agaknya yang maha kuasa memang memberi berkah kepada umatnya, syukur aku akhirnya dapat menemukan dia. Aku pun sudah menguntiknya dari jauh. Pantas kedua keparat itu tak berhasil menunaikan tugasnya. Malu dan menyesal merasuk hati Tiong Gok Jong, tak tertahan dia mencucurkan air mata sedih, katanya, Toa Suheng, untuk aku kau telah bersusah payah, aku tak tahu bagaimana aku harus bicara dengan kau. Dahulu aku, aku, aku memang berdosa kepadamu. Syang Ihken menggoyang tangan, katanya, urusan masa lalu tak perlu dibicarakan lagi. Hari ini kita bisa berkumpul lagi pantasnya kita rayakan dengan riang gembira. Toa Suheng, kata Tiong Gok Jong, aku mohon sesuatu kepadamu. Katakan saja, persoalan pelik apapun aku akan membantu kau menyelesaikannya. Aku tahu dosaku berat dan tak terampunkan lagi, tak berani aku memohon untuk diterima kembali ke dalam perguruan. Aku hanya, mohon bantuan Toa Suheng untuk melaporkan kepada Ji Suheng, setelah aku mati izinkan aku dikebumikan di pinggir pusara ayah almarhum, berilah kesempatan padaku setelah mati biar bertobat di alam baka. Syau Ihken tertawa, katanya, jangan bicara yang tidak-tidak, aku ingin memberitahu kepada kau, Chiang Bun Suteh sudah membicarakan hal ini kepadaku, asal kau pulang kau tetap adalah Kaipang, Tiang Lo. Saking senang Tiang Bok Jong melelahkan air mata, katanya sesaat kemudian, Tan Heng, kaum pendekar seperti kalian, apakah sudi mengampuni kesalahanku? Manusia mana yang tak pernah salah, tahu salah lalu bertobat adalah perbuatan terpuji. Asal kau bertobat setulus hati, kami tetap menganggap kau sebagai orang sendiri. Mendengar jaminanmu, mati pun aku meram, satu hal aku pun ingin mohon kepadamu. Soal apa, katakan saja, sahutan K.H.U. Seng. Waktu berada di markas besar musuh, aku mendapat dengar tentang rencana perang Cuwe Poh San. Tolongkah sampaikan berita yang kudengar ini kepada lo hai. Bagus sekali, serutan K.H.U. Senggirang. Aku akan menyuruh Beng Hoa segera pulang menyampaikan berita ini. Tiong Bok Jong menarik nafas, katanya, rencana perang Cuwe Poh San sudah tentu takkan dibicarakan langsung kepadaku. Aku hanya menduga-duga saja dari perintah yang dia keluarkan waktu menggerakan pasukan, kuduga dalam perang kali ini dia menggunakan tipu bersuara di timur menggempur barat. Betul, boleh kau jelaskan apa yang kau dengar dan kau saksikan. Di tempat lo hai ada Beng Goan Chow Beng Tai Hiap yang mahir strategi perang. Dibantu Song Teng Xiao Tai Hiap, kedua. Orang ini pasti dapat meraba akal dan muslihat musuh. Kudengar karena perbekalan tidak mencukupi, Cuwe Poh San akan mengakhiri peperangan ini secara cepat, dengan sedikit kekuatan pasukannya tidak akan menggerta dari depan, sementara kekuatan inti pasukannya berputar dari lawan ciok lewat daerah yang berbahaya langsung akan menyergap kalian dari belakang. Selama beberapa hari ini ku saksikan beberapa kelompok barisan berangkat di malam hari, semuanya menuju ke arah itu. Sesuai yang ku saksikan, ku rasa dugaanku tidak meleset. Bergeirah semangatan KH Useng, katanya, tahu kekuatan sendiri, tahu kekuatan lawan, setiap kali perang pasti menang. Tiong Locian PWE, beritamu ini tepat pada waktunya, aku yakin pasti dapat membantu pasukan gerilya mengalahkan pasukan besar musuh. Xiao Ihken pun tak kalah senangnya, katanya, Sute, syukurlah kau sudah memutuskan untuk menebus kesalahan dengan menghancurkan musuh. Pahalamu kali ini sungguh besar. Aku hanya ingin menebus dosa-dosaku di masa lalu. Su Heng, terima kasih kau menerima permintaanku. Urusan penguburanku selanjutnya tolong kau selesaikan. Mendengar penguburanku, Xiang Ihken berjingkat, teriaknya, Sute, kau jangan berbuat bodoh, bergegas dia memapah Tiong Bok Jong, tapi sudah terlambat. Belum habis dia bicara, Tiong Bok Jong sudah roboh lunglai. Waktu dipapah napasnya sudah putus. Sebetulnya luka-luka Tiong Bok Jong memang tidak ringan, bila pulang dia pun malu bertemu dengan sesama saudara perguruan. Maka setelah ditolong, dia sudah bertekad menebus dosa dengan kematian. Xiao Ihken berkata rawan, Sute, kau memang gegabah, susah payah aku mencari dan menemukan kau, kau malah tega meninggalkan kami semua. Xiao Lociampua, urcap Tan Kha Useng, kau keliru. Selama, hidupnya Sute-mu memang terlalu gegabah, tapi tidak untuk kali ini. Meski kematiannya bukan kerb penyelesaian yang paling baik, tapi tekadnya perlu dipuji juga. Xiao Ihken menatap Tan Kha Useng, Sesaat dia masih bingung belum paham apa arti perkataannya. Menyesali dosa dan perbuatan adalah kesadaran. Manusia mana yang tidak akan mati, mati tanpa dosa tanpa penyesalan patut disyukuri. Xiao Lociampua, tolong tanya, apa tujuanmu mencari Sute-mu sekian puluh tahun? Kini harapanmu sudah tercapai, kenapa kau harus berduka? Xiao Ihken seperti dikempelang kepalanya, seketika dia sadar, batinnya, betul, jeripayahku dengan satu harapan supaya Sute insyaf dan bertobat, kembali ke jalan benar, kini yang ku peroleh sudah melampaui keinginanku semula. Sute juga sudah berusia lanjut, berapa tahun aku bisa berkumpul lagi dengan dia atau segera berpisah, apapula bedanya dari berduka dia menjadi lega dan gembira, meski mengalirkan air mata tapi dia bergolak tawa. Kata Xiao Ihken, betul, sadar akan kesalahan adalah perbuatan bijaksana Sute meski terlambat kau bertobat, namun kau memperoleh ketenteraman batin. Kita tak perlu malu berhadapan dengan arwah guru di alam baka kelak. Sute ku yang baik, biarlah aku membawamu pulang, di situ juga dia memperabukan Tiongbok Jong. Setelah abu dibungkus surapi, Xiao Ihken berkata, Tan Heng, apakah kau sudah mendapat berita? Tan Kha Useng melenggong, tanyanya, berita apa? Kami sudah mendapat kabar, setelah Helanja mati, jabatan komandan Gi Lingkun sudah ada gantinya konon untuk menuntut balas kematian Helanja, Gi Lingkun bertekad menuntut balas kepada Kong Tong Pei kalian. Saat ini karena peperangan sedang genting, sementara mereka tunda. Tapi kalian harus waspada, ku anjurkan kau lekas pulang saja. Berita ini belum ku dengar, tapi hal ini sudah ku duga sejak mula sementara ini aku belum ada niat pulang ke Kong Tong San. Xiao Ihken heran, katanya, kau suruh muridmu pulang memberi kabar kepada Lohai, ku kirakah sudah mendengar kabar ini, maka kau akan segera pulang ke Kong Tong San. Memang aku akan pulang ke gunung, tapi sebelum pulang, bersama Loh Tio aku akan membekuk tiga cakar alap-palap lebih dulu, lalu dia menuturkan tugas Wih Tuping bertiga yang menerima perintah Cui Po San pulang kesujuan untuk minta ransum. Xiao Ihken bertepuk, serunya, bagus, biar aku ikut membantu kalian. Kelak bila Kong Tong Pei kalian memerlukan bantuan, murid Kaipang pasti berada di pihak kalian. Tan KHU Seng amat senang mendapat janji Xiao Ihken, katanya, syukurlah, melegakan sekali, banyak terima kasih. Kali ini kau banyak membantu kesulitan kami, aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Eh, kenapa sungkan, sambil bicara mereka turun gunung. Saat itu mereka sudah berada di kaki gunung, Beng Hoa pamit kepada gurunya dan orang banyak lalu berangkat bersama Kim Biki. Di jalan Kim Biki berkata, bagaimana kalau kita pulang lewat selat gunung yang dikatakan Tiongbok Jong tadi? Beng Hoa tahu maksud orang, sekaligus menyelidik gerak-gerik pasukan musuh, katanya tertawa. Boleh saja, meski tahu di atas gunung ada harimau, justru kita sengaja lewat gunung itu. Malam-malam mereka menempuh perjalanan. Sepanjang jalan yang mereka lewati memang menemukan banyak tentara kerajaan yang dipendam di sana, tapi dengan ginkeng mereka yang tinggi, sama sekali tentara kerajaan tiada yang melihat mereka. Menjelang Fajar, mereka sudah tiba di luar markas Lohai semula, tapi setelah Laskar Gerilya bergabung dengan pasukan Lohai. Mereka pindah tempat setelah menemukan orang sebagai penunjuk jalan, hampir menjelang Lohor baru mereka bertemu dengan Lohai. Setelah mendapat laporan, Beng Goan Chow dan Song Teng Sio lantas berkumpul. Sementara itu Beng Hoa dan Kim Biki juga baru saja memasuki kemah, sebelum duduk di Beng Goan Chow sudah bertanya heran, Ho Aji, Maha Gurumu. Suhu dan Babli Hiap tidak apa-apa. Hang Jiyan sudah mati. Sekarang perlu ku sampaikan dulu berita penting kepada Kelow sekalian, lalu dia menceritakan titik berita yang diucapkan Tiong Bok Jong di hadapan orang banyak. Terkejut dan girang Lohai bukan main, katanya, muslihat mereka memang keji. Entah siapakah orangnya yang melarikan diri dari markas musuh itu? Dapat dipercaya tidak? Pembawa berita ini adalah pengemis tua yang pernah kemari bersama Tuan Kiam Cheng. Beng Goan Chow heran, katanya, maksudmu Tiong Bok Jong betul. Bukankah dia murid murtad Kaipang? Bagaimana mungkin dia berbalik membantu kita? Dia terpaksa harus menyelamatkan diri. Menjelang ajalnya dia sudah mendapat ampun dan dimaafkan oleh Toa Suhengnya yaitu Siaw Tiang Lo dan menerimanya kembali sebagai anggota Kaipang. Menjelang ajalnya itulah dia menyampaikan berita ini, selanjutnya Beng Hoa menceritakan pengalamannya bagaimana selama dua hari ini dia mencari gurunya dan pertemuannya dengan Tiong Bok Jong yang melarikan diri dalam keadaan luka parah. Orang banyak menghela nafas. Beng Goan Chow berkata, perkataan seseorang yang menjelang ajal pasti dapat dipercaya, kalau demikian berita ini pasti betul. Beng Hoa berkata, kami pulang lewat selat yang mengitari loan titik ciok itu, sepanjang perjalanan memang tidak sedikit kami. Memergoki tentara kerajaan di sana. Baiklah, ucap lohai. Biar tipu kita balas dengan tipu, besok kita harus bertindak lebih dulu, memendam kekuatan di puncak gunung itu. Beng Goan Chow berkata, selama dua hari ini aku sudah meneliti medan perang. Ku dapatkan lembah gunung yang terletak di sebelah barat sana berbentuk seperti trompet merupakan lembah buntu. Kita bisa mengatur dan merencanakan sesuatu dengan baik lalu memancing musuh masuk ke lembah buntu itu, setelah mendengar penjelasan Beng Goan Chow, lohai bertepuk sambil memuji. Maka rencana mulai diatur, pasukan dikerahkan, namun sejauh itu Santala tidak diberi tugas, juga tidak menyinggung nama Beng Hoa dan Kim Beki. Beng Hoa menduga dirinya akan selalu mendampingi Seng Ayah, maka dia tidak merasa resah. Beda dengan Santala, berulang kali dia mohon petunjuk kepada lohai. Lohai tertawa titik katanya, kenapa kau gugup, nanti boleh kau dengarkan perintah Beng Tai Hiap. Setelah semua mendapat tugas, baru Beng Goan Chow berkata, Ho Ji, kau dan Kim Beki tetap tinggal di sini, membantu Santala mempertahankan pangkalan ini. Santala Rowel, serunya, semua saudara mendapat tugas perang, kenapa aku ditugaskan menjaga rumah malah? 500 pembidik yang paling terlatih kuserahkan kepadamu, demikian kata lohai. Aku lebih senang berperang di medan laga, aku tidak mau berjaga di garis belakang. Lohai berkata serius, jangan kau meremehkan tugasmu ini. Kau harus tahu kekuatan kita terpaut jauh dibandingkan musuh. Seluruh kekuatan kita boleh dikata dikerahkan untuk menyergap musuh, kau hanya mendapat 500 pemanah. Coba kau pikir, betapa berat tanggung jawab yang kau pikul? Kalau Beng Tai Hiap tidak menghargai dirimu, putra dan menantunya tidak akan ditinggali. Sini untuk membantu engkau. Lebih lanjut Beng Goan Chow menjelaskan pula, musuh mengira kita masih dikelabui oleh rencana keji mereka, maka mereka pasti mengira kekuatan inti kita akan bertahan saja, sisa kekuatan mereka cukup untuk menahan serbuan kita. Tidak boleh memastikan begitulah perhitungan musuh, juga sukar diduga bahwa musuh pasti menyerbu. Betul, lohai ikut bicara. Prajurit kita keluar berperang, anak-anak dan kaum perempuan juga perlu dilindungi. Kita sudah mengatur mereka bersembunyi di bukit-bukit sekitar timur sana. Bila musuh menyerbu dari arah depan, kau harus bertahan mati-matian sampai titik darah terakhir supaya mereka mendapat kesempatan untuk mengundurkan diri. Sekarang Santala Insaf akan tanggung jawabnya yang berat, katanya, kalau tak usah khawatir, biar batok kepala ku terpenggal, musuh takkan ku biarkan membunuh anak-anak dan kaum lemah kita. Dengan perasaan tegang mereka menunggu hingga tabir malam menyelimuti jagad. Santala, Beng Hoa dan Kim Biki menduduki sebuah puncak bukit yang tak jauh letaknya dari pangkalan mereka semula. Bukit tinggi ini cukup strategis letaknya. Kalau cuaca baik, dari kejauhan mereka bisa mengawasi puncak di mana Lawan Ciok berada, demikian pula lembah di mana pasukan gerilya dipendam, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Markas kerajaan yang tepat di depan mereka juga tak jauh di depan gunung, jadi tiga arah dapat mereka awasi. Mereka terus menunggu di tengah kesunyian. Kentongan ketiga sudah berselang, mulai terdengar tambur bertalu-talu di arah depan. Kejap lain suara tambur bersahutan di empat penjuru pegunungan, menimbulkan gemah suara di tengah malam gelap. Nah, musuh kiwulai menyerbu, demikian teriak Beng Hoa dengan berjing krak girang. Beberapa kejap lagi, berap lari ribuan kuda mulai terdengar laksana datangnya gempa, bumi terasa bergetar. Dalam lembah sempit yang menjurus ke barat dari arah Lawan Ciok, sinar obor yang memajang tampak berliku-liku merambat maju. Satu hal dapat diduga, peperangan sudah berlangsung dengan sengit. Telapak tangan Beng Hoa sampai berkeringat, katanya, sayang kita tidak melihat jelas, entah bagaimana keadaan di sana. Santala penuh keyakinan, katanya tertawa, perhitungan ayahmu tepat dan lihai, memangnya kau takut kita takkan menang. Kim Biki juga berkata, betul, coba kau lihat, bukankah sesuai dugaan, pasukan kerajaan berhasil dipancing ke dalam lembah di sebelah barat itu. Mendadak suara gemreng dan kentongan ditabuh bersama. Kali ini tambur yang ditabuh seperti lebih besar, berpadu dengan gemreng dan kentongan lagi. Jarak mereka ada dua puluhan li, tapi paduan suara ini masih memekakkan telinga mereka. Santala memaki, tentara kerajaan seperti ikan dalam jaring, masih menabuh tambur segala, memangnya bisa menggertak kita. Tapi Beng Hoa justru melenggong, mendadak dia berteriak, wah, celaka. Santala kaget, tanyanya, apa yang celaka? Itulah tambur dan gemreng tanda menarik pasukan. Jelas bukan tambur untuk mendorong semangat tentara menyerbu musuh. Menarik pasukan? Maksudmu pasukan kerajaan ditarik mundur? Betul, Panglima besar pasukan kerajaan entah bagaimana mengubah siasat, maka dia menabuh tambur dan gemreng di puncak depan itu supaya pasukan di depan mundur dengan kecepatan paling tinggi. Lah, kan menguntungkan seru Santala. Mereka tahu terjebak dan bukan tandingan lalu menjawat ekor melarikan diri. Justru tidak menguntungkan. Dari situasi yang kita lihat, dapat dipastikan pasukan musuh yang masuk jebakan dalam lembah itu kukira belum ada separuh. Bila mereka mundur rencana mengganyang habis musuh takkan terlaksana lagi. Kim Biki berkata, agaknya, mereka sadar kena tipu dan terjebak. Dengan kekuatan yang berlipat ganda, mereka menggerakkan pasukan di malam hari, barisan terdepan baru bentrok dengan musuh, umpama mereka segera sadar terjebak juga tak mungkin secepat itu bisa menarik pasukan. Apalagi kera menarik pasukan dengan tabuhan tambur dan gemreng itu seperti sudah disiapkan sebelumnya, jelas atas perintah Cui Po San sendiri. Kemungkinan dia sudah tahu rencana kita, maka tambur dan gemreng yang sudah disiapkan dibunyikan untuk menarik pasukan. Konon Cui Po San pandai memimpin pasukan, begitu merasa gelagat tidak menguntungkan lantas membunyikan tanda menarik mundur pasukan, ku rasa hal ini tak perlu dibuat heran. Tapi aku merasa khawatir, ujar Beng Ho A. Apa yang kau khawatirkan? Tanya Kim Biki. Mendadak suara tambur makin gencar, suara gemreng tidak terdengar lagi, demikian pula suara kentongan di tengah suara tambur yang gegap gempita. Terdengar pula gemuruh lari kuda yang laksaan jumlahnya, bumi sampai bergetar. Kali ini bukan lagi tanda menarik pasukan tapi tanda menyerbu. Anehnya, suara tambur yang ini ternyata terdengar dari tempat dekat. Dari tempat tinggi Beng Ho A. Dapat menyaksikan pintu besar markas musuh di bawah gunung mendadak terpentang, cahaya obor menyala benderang seperti siang hari. Bagai air bah, pasukan kerajaan menyerbu ke arah pertahanan mereka di bawah gunung. Menurut perhitungan Beng Go Ancao, musuh hanya meninggalkan sedikit pasukan menjaga markas di saat pasukan inti mereka menyerbu ke atas gunung, pasukan mereka takkan berani menyerbu dari arah depan. Ternyata perhitungan ini meleset. Santala mengangkat kedua lengannya sambil berteriak, bagus, saat kita mengadu jiwa telah tiba. Penangkan pikiran, jangan terlalu emosi. Mau adu jiwa juga harus memakai perhitungan supaya musuh menderita korban lebih besar, gugur 1 ganti 10. Betul, gugur 1 ganti 100. Beng Heng, hayolah kau yang memimpin. Dengan penuh keyakinan dan ketabahan, Beng Ho A. mengambil alih pimpinan. Dia menyiapkan balok dan batu di pinggir gunung, di bawah komandonya dia memerintahkan untuk menjatuhkan balok dan batu-batu besar itu untuk memukul mundur pasukan musuh. Tapi jumlah musuh terlalu besar, meski tidak sedikit pasukan kerajaan yang binasa tapi mereka tetap menyerbu seperti semut. Malah barisan dipecah, ada yang diperintahkan naik ke puncak untuk menumpas gerakan mereka di atas gunung. Di bawah kobaran api obor, tampak cuwi posan bercokol di atas seekor kuda besar berbulu coklat, seorang berseragam gilinkun tampak mendampinginya. Perwira gilinkun ini pernyata bukan lain adalah orang yang bergebrak dengan si Yau Ih Kan dan menolong Tio Hwe Seng, akhirnya lari ketakutan setelah menyambut sambitan batu tan Kahu Seng. Perwira itu tampak membentak, muslihat kalian sudah kami gagalkan, pertahanan kalian dengan jumlah yang tidak seberapa ini seumpama belalang menghadang kereta, apa yang dapat kalian lakukan? Hayo lekas menyerah saja. Balok dan batu yang tersedia di atas puncak sudah hampir habis dijatuhkan ke bawah. Batu-batu yang mereka kumpulkan seadanya juga tak mampu membendung serbuan tentara kerajaan ke atas. Pasukan kerajaan sudah merayap makin dekat. Santala mementak, kentutmu busuk, pahlawan Nwigior akan gugur dengan berdiri di medan laga, mati pun takkan menyerah. Bila pasukan kerajaan sudah tinggal ratusan langkah, mendadak dia memberi aba-aba. Lima ratus anak panah lepas dari busurnya, lima ratus pasukan berkuda musuh terjungkal roboh dari punggung kuda, manusia dan kuda roboh saling tindih. Cui posan gusar, lalu memberi perintah, tangkap semua orang yang ada di atas gunung, peduli laki perempuan tua muda seluruhnya harus diringkus kemari. Perwira itu bergelak tawa, katanya, betul, sejak tadi seharusnya Cian Kun sudah mengeluarkan perintah ini, peduli tua muda besar kecil seluruhnya diringkus, itulah kerajaan paling memanjur untuk mengalahkan musuh, sebetulnya perintah ini memang anjurannya. Santala amat murka, segera dia memidikan panahnya ke leher perwira bin. Di tengah gelak tawanya, dia menjentik sekali, panah itu. Titik dijentik balik. Perwira ini bernama Cho Chengge, yaitu wakil komandan Gili Mkun yang baru saja menjabat pangkat. Begitu menduduki jabatannya, langsung dia mendapat perintah keluar kota raja dengan utusan pribadi Seribaginda. Dia diutus menjadi penasehat militer mendampingi Cui Po San. Dugaan Beng Hoa hanya betul separuh. Perubahan taktik perang pasukan kerajaan bukan lantaran Cui Po San membongkar rencana mereka, tapi lantaran kedatangan Cho Chengge ini yang memberi keterangan serta merancang taktik mengelabdobui musuh. Waktu mengejar Tiong Bok Jong, Tio Hwe Seng dan San Tuhing terluka, tapi Cho Chengge tidak cedera sedikitpun. Waktu dia tiba di markas besar Cui Po San, saat itulah pasukan kerajaan di lawan Cio mulai melancarkan serbuannya. Tapi pasukan penyergap ini diserahkan kepada wakil Cui Po San untuk memimpin. Sebagai panglima perang mana berani dia menempuh bahaya terjun ke dalam kancah perperangan, maka dia tetap berada di markas memegang tampuk pimpinan. Mendengar laporan Cho Chengge, bahwa Tiong Bok Jong jatuh di tangan musuh, sudah tentu dia menduga bahwa Tiong Bok Jong membocorkan rencana militernya kepada musuh. Perhitungan Beng Go Ancao memang tidak meleset, kekuatan pasukan Cui Po San yang tetap bercokol di markas pusat memang hanya 10 ribu banyaknya, dibanding kekuatan Laskar Gerilia malah kalah banyak. Sebetulnya Cui Po San tidak berani menyerbu secara gegabah, tapi Cui Chengge yakin bahwa pasukan Gerilia akan memasang perangkap, kemungkinan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyergap pasukan kerajaan. Maka dia mengusulkan kepada Cui Po San untuk membalas tipu musuh, ketika pertahanan markas musuh kosong balas menyerangnya. Cui Po San paham taktik perang, ada Cui Chengge sebagai pendukungnya lagi, sehingga hatinya lebih tabah. Karena itu dengan mudah dia mengubah situasi, di samping memerintahkan pasukan penyergapnya mundur, sementara pasukan yang dipimpin sendiri menyerbu ke markas musuh. Cui Chengge mengusulkan pula untuk menangkap rakyat jelata sebagai sandora, bila perlu untuk mengancam Luhai supaya menarik mundur pasukannya atau menyerah. Akhirnya Cui Po San menurut. 10.000 pasukan kerajaan kalau dibanding seluruh kekuatan Laskar Gerilia memang jauh lebih sedikit, tapi dibanding 500 pemanah yang bertahan di markas mereka jelas berlebihan, berarti 1 lawan 20, sudah tentu dia tidak perlu merasa takut lagi. Tapi kalah atau menang terletak di tangan ke 500 orang itu. Meski pasukan penyergap kerajaan tidak seluruhnya masuk perangkap, separuh di antaranya jelas tak tertolong lagi, sementara sisa penyergap yang tak terjebak dalam waktu singkat juga susah dikerahkan untuk menyerbu kemari. Tapi kalau pasukan Cui Po San yang 10.000 itu berhasil menggempur pertahanan musuh berarti situasi akan berubah 180 derajat. Bila pasukan kerajaan menggencet dari dua arah, apalagi keluarga suku Ui Gior jatuh ke tangan musuh, betapapun mereka takkan berani sembarang bertindak. Berapa lama 500 orang ini kuat bertahan, merupakan kunci utama dari perubahan seluruh situasi peperangan ini. Santala memang tidak malu diagulkan sebagai pemanah sakti dari suku Ui Gior. Anak buah seorang jenderal gagah takkan lemah, 500 anak buah yang dididiknya ini tiada satupun yang lemah, setiap didikan panah mereka tiada yang meleset, satu panah satu korban, entah manusia atau kuda pasti roboh binasa dengan gagah berani mereka mempertahankan benteng di atas puncak, tentara kerajaan roboh saling tindih di kaki gunung. Coi Chengge mengerutkan kening, katanya Cui Chiangkun, ku dengar kepala pengawal pribadimu seorang ahli panah, kenapa kita biarkan mereka bertindak sewenang-menang? Cui posan menepuk jidat, katanya sadar, betul, biarku suruh Cui Yedlun menghadapi mereka, lalu dia memanggil Cui Yedlun serta memberi pesan kepadanya, Luntit, hari ini adalah saatnya menuntut balas, bawalah senbu pemanah dan carilah posisi yang menguntungkan, aduh kekuatan memanah kalian dengan mereka. Jumlah mereka hanya 500-an orang, jumlah kalian dua kali lipat, tentu kau dapat mengganyang habis mereka. Waktu menjadi tawanan pasukan gerilya tempoh hari, Cui Yedlun yakin dirinya pasti mati, tak nyana Benggo Ancao bersikap ramah dan melayaninya sebagai seorang yang punya kedudukan lalu membebaskan dirinya, walau di hadapan Cui posan dia tidak berani terus terang, dia bilang dirinya berhasil meloloskan diri, namun dalam hati sudah timbul rasa simpati kepada laskar rakyat. Kita adalah bangsa Han, kenapa harus mempertaruhkan jiwa raga untuk kepentingan raja penjajah? Suku Uwi Giyor hidup bebas, mengembala ternak mereka di padang rumput, kapan mereka melanggar hukum? Kalian justru menyerbu menduduki tanah mereka serta menindas rakyat yang tidak berdosa, rakyat tak diberi kehidupan aman dan tenteram, siapa yang salah? Dari ribuan li kalian datang, menduduki tanah orang menguras harta benda rakyat. Kalau menang perang, kalian yang punya kedudukan naik pangkat mendapat hadiah, namun hanya tulang-tulang sisa. Makanan atasan belaka. Kasihan prajurit biasa, mereka berkorban jiwa dan raga, kapan mereka pernah hidup senang dan sejahtera, berkumpul dengan keluarga? Celaka kalau kalah perang, mayat mereka pun tak terkubur di tanah kelahiran, setimpalkah kalian berperang pidato beng Goan Chow hari itu masih mendengung dalam benaknya. Tak boleh aku membalas air susu dengan air tuba, demikian batin Chow Yedlun. Goan Chow tunduk pada petunjuk Chow Taijin, rakyat jelata yang lemah harus ditawan dijadikan sandera. Perbuatan durhaka melanggar hukum yang kuasa betapapun tak berani kulakukan. Walau aku tak mampu mencegah atau menggagalkan usaha gila ini, tapi syukur kalau aku dapat mengulur waktu supaya mereka memperoleh kesempatan melarikan diri. Di samping kiri di mana bukit yang diduduki Santala terdapat bukit juga, tingginya kira-kira sama, di sanalah letak yang menguntungkan untuk balas membidik musuh. Pasukan menggunakan busur panah buatan khusus, jarak yang dicapai lebih jauh. Bila Chow Yedlun berhasil menduduki bukit sebelah kiri itu, kedua pihak saling bidik, 500 anak buah Santala jelas akan kewalahan, dan korban jelas akan jauh lebih besar. Sudah tentu Chow Yedlun tidak berani melawan perintah secara terang-terangan, tapi otaknya yang encar mendapat akal bagus. Sebelum dia mencapai puncak yang dituju dia sudah membentak, siapa berani tampilah ke depan adu panah dengan aku, satu lawan satu, tanpa menunggu reaksi musuh, beruntun dia bidikan tiga batang panah ke puncak seberang. Chow Yedlun yang mengerutkan kening, kenapa Chow Yedlun bertindak seceroboh ini? Kalau di sini Chow Yedlun mengerutkan kening, di atas bukit Santala juga merasa heran. Semula dianaik pitam, tempoh hari aku mengampuni jiwamu, masih berani kau menantang duel dengan aku. Tapi tiga batang panah didikan Chow Yedlun ternyata melenceng. Jauh. Begitu melihat luncuran panah orang, Santala lantas tahu bahwa orang mengandung maksud tertentu, jelas, orang tidak sejahat yang dia perkirakan. Santala melenggong karena panah orang melesat tinggi di atas kepala mereka, katanya perlahan, bidikan panah Chow Yedlun tak mungkin melenceng sejauh ini. Beng Hoa tertawa, katanya, masa kau masih tidak paham, dia tidak berani melawan perintah tapi tidak sudi bertempur dengan kita. Santala sadar, katanya, baiklah aku perlu membantu dia mengelabdoi pimpinannya segera dia melompat ke atas batu besar, bentaknya, naiklah ke parat si Chow Yedlun, kalau berani unjukkan dirimu, kita duel panah satu lawan satu. Sersebatang panah dibidikan. Seperti kera lawan, bidikan panahnya ini pun paling menyerempet di atas pundak Chow Yedlun, maksudnya tidak membidik lawan roboh. Tak nyana begitu busurnya menjepret, kejap lain Chow Yedlun menjerit ngeri dan terjungkal roboh dari puncak bukit itu, tubuhnya terguling ke bawah lereng. Bidikan panah Santala ternyata telak mengenai musuh. Ternyata Chow Yedlun sengaja menyerahkan pundaknya untuk dimakan bidikan panah Santala. Sebagai ahli panah, begitu melihat luncuran panah, dia pun tahu maksud orang. Apa susahnya untuk mengelabdo bimet orang dengan menggorbankan dirinya dari bidikan panah yang semestinya tidak mengenai dirinya? Cukup dia keperak kuda ke pinggir sambil menegakkan tubuh, panah itu lantas menancap di pundak kirinya tapi juga sudah diperhitungkan tidak akan mematahkan tulang pundaknya. Sebagai kepala barisan ahli panah nomor satu dalam pasukan kerajaan lagi, kini dia yang pertama terbidik panah musuh, sudah tentu anak buahnya pecahnya linya, siapa berani mendahului naik ke puncak, beramai-ramai mereka menggotong pimpinannya itu turun gunung. Santala kaget juga girang, biarku demonstrasikan kemahiranku membantu Chow Yedlun, supaya tidak ketawan. Separuh barisan panah pimpinan Chow Yedlun sudah putar balik, sebagian besar yang separuh juga tak berani maju lagi, tapi sebarisan kecil yang berada paling depan belum lagi mengundurkan diri. Santala meloloskan tiga batang panah, bentaknya, awas tiga batang panahku ini akan memanah jatuh topi baja tiga orang yang berdiri di tengah paling depan. Topi baja mereka diikat dengan sabuk kulit supaya tidak jatuh dikala bertambah, tempur, mana mungkin topi baja dibidik jatuh tanpa melukai pemakainya? Tampak busur terpentang panah mendesing bagai kilat menyambar. Begitu tiga batang panah Santala dibidikan, tiga topi baja di atas kepala penunggang kuda terdepan betul-betul jatuh menggelinding di tanah. Pasukan kerajaan dan mematung, suasana hening, hanya suara topi baja itu yang berkerontang membentur batu. Bidikan panah Santala memang diperhitungkan dengan tepat, ujung panahnya hanya membidik putus sabuk kulit tanpa melukai pemakainya. Karena terkejut ketiga orang itu berjingkrak sehingga topi baja mereka terpental jatuh. Santala membentak lantang. Siapa berani naik akan kubidik batok kepalanya? Kepala barisan mereka terluka, seribu pemanah itu sudah patah semangat. Di bawah hardikan Santala, mereka berlomba lari turun gunung. Semula cuwi posan agak curiga melihat cuwi telun terluka lebih dulu, kalau mau disalahkan karena dia terlalu gegabah, namun rasa curiganya menjadi berkurang. Cucengge murka, bentaknya, pasukan panah tidak becus, hayolah kita serbu beramai. Kerahkan seluruh pasukan yang ada, injak rata bukit itu. Cui posan terburu nafsu hendak menyerbu dari belakang musuh. Agar bisa menolong pasukannya yang terjebak, mengubah situasi pihaknya yang terdesak. Dalam keadaan terpojok seperti ini, terpaksa dia tidak memikirkan berapa korban bakal jatuh, dia perintahkan seluruh kekuatannya menggempur. Meski 500 pembidik panah itu semua lihai, 100 kali bidik 100 kali kena, akhirnya kewalahan juga diserbu selaksa pasukan musuh yang merayap naik seperti semut. Barisan demi barisan pasukan kerajaan Amruk, barisan demi barisan menerjang maju pula, patah tumbuh hilang berganti, jelas sebentar lagi pasukan musuh akan mencapai puncak. Beng Toako, seru Santala, pulanglah kau bersama Nona Kim Biki memberi laporan. Tidak, sahut Beng Hoa biar kita gugur bersama di sini. Di saat genting itu, mendadak pekek sorak dan teriakan-teriakan pertempuran menggelegar laksana guntur mengguncang bumi, debu tampak mengepul tinggi di bawah gunung, hanya sekejap mata, barisan tentara kerajaan tampak porak-poranda. Lekas Cui Pusan mengeluarkan perintah, barisan depan menjadi barisan belakang, barisan belakang menjadi barisan depan menyambut serbuan musuh yang menyerbu dari bawah gunung. Santala, girang setengah mati, serunya sambil berjingkrak, Hore, bala bantuan kita telah datang. Hi, aneh, dari mana datangnya bala bantuan ini? Beng Ho A juga berdiri melongot, dengan seksama dia memandang jauh ke bawah, katanya, ada seorang pimpinan barisan berjubah putih, kelihatannya mirip pangeran Ulise dari suku Jiake. Santala juga memperhatikan dengan seksama, dari pekek perjuangan mereka dia dapat membedakan suaranya, katanya, betul, yang datang memang orang-orang suku Jiake, bergabung dengan suku Taihai.